Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Masya Allah banget ya ternyata di negeri Cikarang lumayan banyak pesertanya, ini seriusan saya kira cuman 10 orang, kayak halakoh ternyata lumayan banyak orang-orangnya pembelajar orang-orangnya suka silaturahim orang-orangnya tergila-gila dengan yang namanya keajaiban tergila-gila dengan yang namanya pertolongan Allah ya, pengen banget dibantu, jadi selesaikan masalah hidupnya oleh Allah SWT tempat tangan yang paling murah buat kalian Oke, kawan-kawan semua hari ini saya dikasih kesempatan untuk sharing dengan teman-teman semua, dan waktunya sangat terbatas jadi saya barusan berangkat dari Bandung itu kurang lebih setengah 6 sampai disini jam 7 jam setengah lah, Valentina Rossi lah ngebut banget gitu ya tapi pasti di cek jadwalnya ternyata ngisi jam 9, kita beri dulu tadi di sarapan dan ternyata baru saja saya dapat kabar dari MC waktu saya sangat terbatas ternyata sampai zuhur doang kalau misalkan teman-teman ada alumni workshop saya ada alumni disini? ada? oh belum ada kalau misalkan alumni workshop saya pasti tahu biasanya saya berdiri depan itu bisa sampai jam 11 malam iya, 11 malam gitu kan ya kalau cuma 3 jam doang dikasih, opening doang seriusan tapi tenang anda gak akan dapat preview disini karena saya tidak suka dengan ini saya akan total kasih apa pun yang bisa saya kasih inspirasi, energi dan lain-lain dan yang penting teman-teman pada saat anda hadir di acara kayak begini yang paling mahal itu bukan knowledge teman-teman yang paling mahal itu bukan bukan ilmu sebenernya yang paling mahal itu bukan ilmu yang paling mahal bukan pengetahuan kenapa kira-kira? kenapa? bukan ini yang mahal bukan ini yang mahal dan sangat bernilai di dalam sesi kayak begini ketemuan kayak begini adalah satu ener? energi pak energi apa itu energi? ya energi itu adalah sesuatu yang bisa tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan kalau anda sekarang ngejarnya ilmu doang mas kang ya teteh semua udah nyari di google di youtube itu udah banyak dapet ilmu pak ya kopas-kopas sudah banyak gitu kan tapi kalau misalkan ketemuan ada salah satu lain ada salah satu yang mungkin tidak bisa kita dapatkan yang tidak dapatkan di online itu energi ya hikmahnya nanti dari sini nanti energi bisa ya ujung-ujungnya disini silaturahmi ya dan kita semua sepakat bahwa silaturahmi mendatangkan rezeki ya nanti ujungnya ada ada sinergi kan dan seterusnya ya contoh energi kayak gini biasanya yang datang ke saya gitu ya entah kenapa saya sangka baik sama Allah gitu ya orang-orang yang datang ke saya itu biasanya motifnya kena dua hal motif orang pertama adalah motif orang-orang yang datang ya duduk diam gitu kan menyimak karena ingin bisnisnya bertumbuh dan omsetnya naik signifikan siapa yang kayak gitu kan 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 oke ini motif pertama motif kedua biasanya gak gitu ya motif kedua biasanya lebih banyak ya orang-orang motif kedua adalah datang duduk dia menyimak mendengarkan dengan tujuan ingin mendapatkan pencerahan karena dia sedang mengalami kebangkrutan ya keterpurukan hutang miliaran bisa gitu yang kayak gitu kan 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 oke gak usah liat kiri kanan ya gak usah cukup anda aja yang tau ya kayak gitu temen temen jadi dua motif ini menjadi motivasi terbesar pada saat saya sharing dengan kawan-kawan semua apapun motivasi anda temen temen apapun niat anda semoga itu tercapai nanti 3 jam kedepan bisa kita bagikan gitu ya oke temen temen nama saya Dewa Eka Prayoga bagi yang belum kenal ya nama saya Dewa Eka Prayoga panggil aja Kang Dewa saya orang sebagian orang menganggap memanggil saya Coach Dewa tapi saya kurang nyaman dipanggil Coach saya lebih nyaman dipanggil Akang ya saya asalnya dari Sukabumi ada yang dari Sukabumi disini? Sukabumi ente? kok gimana? oh pantesan Jawa Sukabumi Surade itu kayak 3 jam setengah itu kayak Bandung Bandung Coret Cimahi ya kayak di sini ke Bekasi planet lah gitu ya bohong om bukan Sukabumi ya nah saya orang Sukabumi jadi kalo ada yang bilang Kang Dewa nih kemana-mana ngomongin dia itu ya om set dia 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 sampai-sampai pak ada CEO saya ada CEO saya dia punya anak asem tenan gitu kan tiap kali kita hai om ya hai om set wah ini bapaknya masih kena kena bapaknya om set berapa kayak gitu kenapa ya Sukabumi bahasa Arabnya hubur dunia Sukabumi ya sekarang saya tinggal di Bandung udah domisili di Bandung KTW Bandung dan terus-terusan di Bandung ya sekarang berada disini Alhamdulillah bisa bertemu dengan kawan-kawan oke langsung aja teman-teman topik yang ingin hari ini kita sampaikan adalah ke kawan-kawan adalah tentang buku yang mungkin tadi udah anda lihat ya ini dipaketin atau gimana? di inkludikan atau dibedah aja? dibedah aja ya berarti ya siapa yang udah baca yang udah baca bukunya anda bakal merasakan hal yang berbeda ya bagi yang belum baca berarti anda merasakan yang terlebih dahulu kalau anda pengen merasakan terus-terusan berarti ya nanti beli aja bukunya ya di online ya kita gak buka stand kalau tidak salah ya gak ada stand nanti cari aja di online terus kalau misalkan yang sudah baca pasti akan dapat energi yang berbeda nah buku ini teman-teman mau lama-lama saya lihat adalah buku kurang lebih ke-11 ke-12 gitu saya gak hafal ya ke-11 kayaknya ke-11 saya pada saat saya nulis buku gitu ya dan ini adalah buku pertama yang saya tulis dengan energi yang cukup berbeda pada saat nulisnya kenapa begitu? buku yang lain itu biasanya nulis tentang penjualan ada yang kolektor buku saya buku 30 hari dijualan dibeli di skopi itu gak grafis dibeli yang kayak gitu ini beli atau minjem? iya ada fotokopi pak aduh ada ada yang baca tapi gak beli ada ada yang beli tapi gak dibaca ada macam-macam memang manusia ini ya nah kayak gitu lah nah ini buku ke-11 buku pertama saya walaupun buku ke-11 ini buku pertama saya yang saya tulis energinya beda kenapa? karena goalnya bukan lagi tentang ma'isyah kalau bahasa pengajiannya itu bukan lagi tentang kehidupan tentang mencari duit bukan tapi goalnya tentang dakwah ya saya dilahirkan dari keluarga yang bukan ustadz sebenernya saya bukan ulama juga gitu kan tapi saya alhamdulillah dulu pernah jebolan pesantren ya ya pesantren gilat pesantren beneran teh ya 3 tahun saya pesantren saya 3 tahun pesantren di Jawa Timur gitu ya dan sedikit banyak paham tentang bahasa Arab lah ngomong tiap hari bahasa Arab gitu nah termasuk salah satunya adalah tentang ilmu-ilmu akidah dari lain sampai sekarang saya masih ngaji gitu nah akhirnya saya beranikan diri menuangkan semua pikiran saya dalam buku ya dengan judul melawan kemurus saya pada saat buku ini jadi pak banyak ustadz ya itu yang mempertanyakan dengan tanda kutip gitu ya antum kenapa ngasih judulnya kayak begini gitu ya emang kenapa gitu ya kalau kayak begini itu terkesan kaum sebelah katanya maksudnya bukan agama kita gitu anda coba ketik di google kemustahilan yang keluar ayatnya bukan ayat kita pak ayat-ayat di agama lain ya karena kalau umat islam katanya pakailah nama yang lain misalkan keajaiban gitu ya pertolongan Allah gitu ya akhirnya gak mau saya bilang ya anak orang marketing coy saya tuh pintu masuknya adalah marketing nah ini beda sudut pandangnya nih ya antum ustadz yes antum harus dari muka langsung ustadz ya kalau ada orang marketing gaya bahasa harus beda gitu bagaimana seseorang itu hanya gara-gara brand itu bisa melihat dan menentukan keputusan ya saya kemarin tadi malem tadi malem kemarin ya saya ngisi kajian di bandung saya cerita disana suatu ketika saya mau ke Jakarta dari Bandung teman-teman ya kereta jam 5 pagi ya kereta jam 5 pagi berarti kalau subuh jam 5 lebih waktu kita sholat kurang lebih 10-15 menit tuh ya pada saat azan gitu kan saya rada galau nih sholat disini atau sholat di kereta ya gitu kan tapi akhirnya sholat di mushollah sholat di mushollah sholat di mushollah udah kompat di depan saya di belakang di jajaran ketiga di sop ketiga saya diam berdiri kayak gini pengen banget rasanya saya maju jadi imam kenapa kira-kira eh supaya speednya bisa diatur ah bisa lumayan cool 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 selesai gitu kan oke gitu kan tapi nggak ah nggak merasa aku belum layak kayaknya udahlah saya yang di belakang gitu kan entah kenapa lumayan rada lama berapa detik gitu jeda gitu kan peluak liat peluak liat peluak liat akhirnya ada satu orang yang disurungkan you know disurungkan sekarang Sunda kan ya disurungkan gitu kan ayo masuk masuk oh iya maju kehadap sholat Allahuakbar gitu kan wah gue positive thinking ustadnya nih ustadnya gitu kan ini pasti DKMnya di musjid ini gitu kan saya ngikutin nih ya Alhamdulillah amin oke beresin dan bener dia cool juga dia dia sepaham sama saya oke beres assalamualaikum gitu kan udah karena wah ini saya doa bentar langsung cabut gitu kan udah simpen tas duduk saya duduk di kereta gitu kan duduk di kereta buka handphone nyantai bentar tiba-tiba ada orang yang duduk di samping kanan siapa duduk gitu kan saya liat oh gini liat handphone nih liat liat balik nih bukan bapak yang tadi imam ya iya katanya oh saya kira enggak saya juga sama musyafir Allah Akbar ngerti maksud saya hanya gara-gara apa gara-gara dia ternyata pas disurungkan itu bajunya pakai gamis warna putih jenggotan pakai kopea itu namanya brand identity tiba-tiba jadi orang bilang wah ustadna gimana mau disangka ustad ya kaya gitulah nah teman-teman dalam ilmu marketing ada yang namanya apa ya traffic gitu ya ada yang namanya suhu traffic traffic ini ilmu marketingnya nih ada yang namanya cold market cold traffic ada yang namanya warm market atau warm traffic ada yang namanya hot market atau hot traffic market saya dalam dakwah adalah market-market yang berada di lingkaran hot disini apa ya maksud saya anda-anda yang tadi bilang pemuda hijrah dan lain-lain disini nih yang baru dulunya minat zulumati ilah nurah disini tuh ya udah disini dia udah mulai udah ngerti islam nih udah disini udah orang pengajian disini tapi posisi ini siapa ingin kesini gitu loh makanya saya bilang judul saya adalah melawan kumusailah agar semua orang masuk jangan sampai orang mau hijrah tuh karena eh gempur titah maca Arab gundul ah jirah gitu hanya gara-gara menempat tulisan Arab gundul bahaya gitu kan nah udah lah gue sertingnya begini Alhamdulillah kemarin pas launching tembus seangka 20 ribu esemplar lebih ya dan lagi-lagi royalti semuanya kita sedekahkan ya karena kita pengen menebarkan banyak kebaikan lah lewat buku ini gitu nah ini melawan kumusailah ceritanya singkatnya seperti itu nah teman-teman saya nanya ke kalian sekarang siapa diantara anda yang pulang dari ruangan ini ya yang pengen hidupnya berubah pasti pengen berubah betul ya ada harapan besar setiap kali ada seminar ya yang pengen hidupnya berubah drastis oke ya perubahannya pengen drastis ya dari awalnya positif ya positifnya tuh positif 100 juta drastis minus 1 miliar ya yang positif ya yang positif ya amit-amit ya nah saya sepertinya bisa aja menyampaikan semua keilmuan dari ilmu teknis ya sebut anda emak-emak pasti ada digital marketing facebook ads google ads copywriting cover selling storytelling dan ing-ing-ing lainnya gitu ya saya bisa aja saya menyampaikan itu bahkan berjam-jam berhari-hari tapi itu menjadi tidak penting pak kalau misalkan waktu yang saya miliki cuma 2 jam ya maka saya akan sampaikan sesuatu ilmu yang sangat lebih penting daripada itu semua mau gak? mau denger gak? nah anda boleh melupakan semua materi saya ya kecuali melupakan satu hal ini ini basicnya sebelum saya masuk ke mulan kemustahilan ya kenapa akhirnya saya menulis tentang mulan kemustahilan dan kenapa saya selalu membagikan piramida ini di setiap sesi saya ya anggap itu piramida ya kong itu bukan piramida harus anggap ya orang terlulus gambarnya environment paling bawah adalah environment bahasa indonesianya apa? lingkungan ya di atasnya adalah behavior perilaku di atasnya lagi ada skill apa? skill kemampuan skill bukan sikil sikil bahasa jawa it's mean suku kaki sikil ya terus di atasnya lagi ada belief itu adalah keyakinan di atasnya lagi ada value nilai di atasnya lagi ada identitas identity titi di atasnya lagi ada spirituality 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 konsepnya gini teman-teman kalau kalian hidupnya pengen berubah ya hidupnya pengen berubah drastis ya jangan lakukan perubahan dari bawah ke atas ini common to common orang-orang biasa kayak gini pengen jadi pengusaha ngumpul sama pengusaha lingkungan pengusaha pak paham sahabat disini niru apa yang terlihat behaviornya kayak apa huh excellent maici waktu jamannya dulu jualan apa itu dulu keripik pedas ya bener ya maici keripik pedas kan omsetnya 7 miliar per bulan anda buat ikut-ikutan jual keripik pedas juga namanya mauneh itu mah 7 miliar nt mah 70 ribu per hari nah itu beda nasib pak nah karena anda nyontek cuman yang ada disininya saja yang terlihat saja ya anda menyontek yang terlihat saja anda ngumpul sama lingkungan yang bener saja tidak fundamental perubahan terjadi maka kalau pengen ekstrim nah saya bahasa di ekstrim funneling itu ekstrim changing berubahan yang sangat ekstrim lakukan dari atas ke bawah teman-teman panah ke bawah gini menunjukkan bahwa ini dulu baru ini 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 kebayang ya jangan dibalik dari atas dulu dan konsepnya adalah teman-teman misal gini nih ini catat baik-baik ya boleh rekam boleh catat terserah kalau masalah kita ada di atas masalah ini kan banyak tuh ada masalah skill masalah value masalah identitas permasalahan hidup tuh ada dimana-mana nih ya kalau masalah kita ada di atas tapi penyelesaannya kita ada di bawah itu gak akan bisa diubah teman-teman sekali saya ulang ya masalah kita di atas menjelaskannya yang di bawah gak akan bisa berubah contoh real supaya kebayang siapa di sini yang merokok angkat tangan hanya gak ada yang ngaku angkat tangan salah pertanyaannya karena ya karena tadi nanyinya siapa di sini yang merokok salah siapa di sini kalau di luar merokok gak ada yang ngaku siapa yang gak ngaku angkat tangan oke gak ada yang ngaku juga ya Alhamdulillah gak ada yang merokok ya dulu siapa merokok pak jadi dulu saya waktu pesantren tuh saya merokok gitu ya bandel gitu ya saya saking bandelnya di pesantren tuh dulu saya tuh sering kali tuh saya tuh kan di asrama ya asrama gitu kan di lingkungan asrama saya tuh mangga tuh sampe kebawah pak bu teh mangga ngegerantung gitu kan itu hanya nyokot gitu kan manis-manis gitu kan saya pura-pura nya ke Ustadz gitu jumur kasur digitukan 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 Ustadz izin ngambil kasur padahal baliknya gitu modus mangga dikumpul-kumpulkan di jerona teh dibawah mangga mau hati lu gitu kan maling gitu awalnya jangan ditiru lah pernah suatu ketika saya sakit gitu kan di asrama itu aduh males eh males sholat ah udah lah ke asrama ini aja lah ke mustaswa gitu kan habis kita ke apa tempat tidur gitu kan tidur ada dokter periksa dek sakit apa gak tau dok sebelum lho terus dia kenapa disini kenapa gak gak sholat gitu kan gak ikut sholat jamah maghrib ya gak tau gitu lho maksudnya gimana ya sakit apa sekarang yang gak tuh kan dokter-dokter harusnya tau dong tenggel banget ya nah itu dulu saya gitu tuh nah dulu temen-temen saat saya merokok yang saya ubah adalah lingkungan temen-temen disini nih yang saya ubah ya lingkungan ternyata saya tidak bisa merubah memang benar pada saat saya ngubah dengan akang-akan tengah rokok teh beres ya misah dahar nganggur saya ketik ah ngerokok lagi sendiri kenapa begitu ada orang jawa disini ngatakan orang jawa pasti tau istilahnya weh semangan orang udut enek udah ya udah makan gak ngudut gak ngerokok enek nah itu itu temen-temen itu masalahnya dimana kalimat barusan masalahnya dimana betul aduh udah makan kalau gak makan mah enek eh kalau udah makan gak ngudut enek bener kan yang saya ubah tadi apa lingkungan betul ingat hukumnya tadi kita gak bisa mengubah sesuatu yang ada di atas dengan cara mengubah yang ada di gak buah gak bisa sama masalah kayak misalkan anda belajar tentang ilmu bisnis dan marketing ya anda datang ke sebuah workshop katakanlah atau apapun workshopnya gitu ya pada saat anda datang ke workshop apa harapan anda kan harapan anda apa kalau datang ke workshop digital marketing omsetnya naik betul insightnya banyak betul skillnya bertumbuh bener kan berarti dirahnya mana tukang skill tiba-tiba ada emak-emak datang gitu datang duduk dua hari pas pulang gak ngefek sama sekali tuh workshop kenapa kira-kira karena dia datang dia berharap dapet ini masalah utama dia disini di bilif aduh saya emang gak bakat nulis saya emang gak bisa nulis gak tahu kenapa tiap kali nulis itu gak bisa tapi dia curhat di facebook wakl panjang nulis coy itu mending mending kalo sekedar bilif teh ini teh 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 ma'amah ya mending kalo cuman bilif masalah apalagi yang muncul masalahnya di identitas aduh kan gue mahal itu aku mah gak aptek akang nyawa itu pas bulan lebaran soalnya kaleng-kaleng kue soalnya kaleng warna berum warna berum yang gambarnya itu orang keluarga tapi gak ada bapaknya kaleng nonton itu kaleng-kaleng kue dibuka coba sama akang di sini kaleng kue rangindang eh teteh saya rangindang di kaleng kue bubuk nah itu pak identitas pak walaupun hata anda bercanda walaupun anda bercanda hati-hati masalah disini ngarep ini gak bisa berubah masalah disini dateng ke workshop ini gak bisa berubah maka dibalik perubahnya harus dibalik dari atas dari spiritual dulu maka jangan heran ada ustad-ustad yang dia gak ngerti bisnis secara skill gak ngerti bisnis tapi dia kaya pak anda tau ustad adi hidayat ya tau ya di jirafes kemarin termasuk dia viral tuh tulisannya salah seorang bagi-bagiin umroh hafal sekian kurang sana umroh 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 kamu sekolah sana saya kemarin ketemu sama videografernya di bandung saya nanya emang bener ya kayak gitu kerjanya apa saya bilang selain ustad ya itu dia banyak yang antum menanyakan itu ke anda aneh kerja sama dia dari hari Senin sampai hari Jumat satu minggu kadang keliling juga bareng gitu kan di Bekasi dan sama anda juga bingung bahkan timnya aja bingung terus gimana dong iya dia bisnis sama Allah terus gak ngerti saya juga aneh kan jujur Kang Allah yang termasuk jadi saksi ngitung duit yang kemarin dibagi-bagiin sekian umroh sekian ngitung-ngitung total berapa 400 juta oh iya gak apa-apa nanti kita bagikan duit-duit nanti mana nah ada aja nantilah gimana caranya ini perhatikan ustadz ini lihat ya 400 juta sekali sembilan bagi-bagi tuh buat umroh buat sekolah buat apa pertanyaannya biasanya apa nah di cerita yang lain dia cerita tuh memang bener Kang ini kalau kita berjuang di agama Allah gitu ya ingetan suruh yang suruh ternyata ada aja Ustaz Rizky itu datang dari mana aja Jack Patrizky bahasa saya gitu kan ada tuh waktu saya ke Malaysia sama Ustaz Dady tiba-tiba ada yang ngasih wakaf tanah katanya ada yang pasti ke Jakarta Ustaz makasih banyak saya udah hijrah sekarang Ustaz ini ada mobil Mazda Biante ambil aja katanya Mazda Biante tau ya ambil aja ya Allah semudah itu ajaib mustahil bahasa gitu kayak mustahil gitu sangat mungkin karena ini udah selesai ya Pak ini udah hatam ini udah hatam walaupun dia gak ngerti skillnya kebayang ya gak ngerti skillnya di Bintaro pernah kita ketemu sama seorang Ustaz ya ah tukang ajarkan atuh bisnis ah bercanda sih ah tukang saya emang gak ngerti bisnis saya emang Ustaz ya bercanda dia keteluar gitu kan masuk mobil mobilnya namanya coba sebut Alpat Alpat beneran ini Alpat ya Alpat mobil Alpat gitu kan di rumah ternyata ada Fortuner ada Pajero gitu kan di rumah gede nanya bisnisnya kumaha kok mati hokong akhirnya belajar gitu kan karena ini udah selesai Pak gitu loh makanya bab tujuh di buku terbarusan jackpot di situ dah dakwah optimal apapun profesimu mau tukang jahit mau dosen mau guru mau pengusaha you have to do dakwah harus dakwah karena di situ dah lihat tadi yang suruh lu yang suruh ku maka bisa dakwah nanti bisa ngomong kalau dalamnya ada di isi dulu kan makanya perlu ngaji di situ ya nah ini berubah dari sini dulu teman-teman baru ke sini nah contohnya supaya dalam rata-rata pengusaha ya ini ya rata pengusaha saya lihat rata pengusaha perhatikan kenapa seorang dewa ada yang nanya gitu ya kang kok bisa sih kang 7,7 miliar selesai dalam waktu 5 tahun di kotak-kotak itu ada asal-asal akal sedangkan 7,7 M 15 tahun penghasilan orang 10 juta ya per bulan dikali 12 aja setahun kan berapa tuh 120 7,7 M dibagi 120 juta berapa? kita pengen mencari tahu berapa kapan dengan seluruh nasi hutangnya gitu loh maksudnya berapa? berapa tahun? hitung-hitung percayalah 64 tahun betul? masuk logika tapi lagi-lagi episode mulai-lagi lempar logika gak usah pake logika logika manusia terbatas ya kita main main keimanan disini main akidah gitu kan nah masuk akal sayang mah kang boro-boro 7,7 miliar 100 juta gaya stres nah mulai kan huh kang bener abdimah boro-boro 100 juta 10 juta gaya Allah pusing nah ente mah mending urma kadang 1 juta gaya pusing katanya ente mah mending urma kadang nyokot bala-bala di warungi malas mayar hah hah gitu-gitu itu tuh selalu ada gitu loh mempertanyakan kok bisa kok bisa kok bisa dan saya bilang ini bukan soal keyakinan sih ini bukan soal keyakinan buat aku bisa ya ada yang alul workshop disini pasti bisa pasti bisa pasti bisa itu kayak mendewakan kemampuan mbak hati hati dengan teori motivasi ketika ngomong saya bisa itu bukan saya bisa saya bisa karena kemampuan skill bukan kena identiti identiti mencangkut ke spiritual apa itu dalilnya lakadahalaknal insanafi asani aku diciptakan sempurna jangan menganggap diri kamu meremahkan ciptaan Tuhan aku sempurna gitu kan wah bisa apapun bisa bismillah gitu kan pede bukan lagi percaya diri pede percaya dia dia bakal ngasih kemudahan gitu loh termasuk pas bangkrut tuh kumayil alasya kumas segala macem kita ngaku diri beriman keluar dalil angkabut ayat 2 ahasibannas ayyutruku ayyakulu amanna wahum layuftanun betul? keluar tuh itu beriman macam diuji oh berarti ini ujian iya itu bagi orang yang kepedean udah masyarakatnya kata sama azab oke lah kita oke ini ujian berarti ya berarti oke kita terima nah ujian keimanan spiritual masuk kesana tapi kan kang kayaknya saya gak akan bisa nyelesain coba kang bayangkan buruk-buruk kang iman 10 juta seburang sepuluh juta g4-4an tiap bulan buruk-buruk 7,7 miliar jika namuah sanggup jika nah ente teiman teboga iman nah teboga iman albaqora 286 la yukalifullahu nafsan illa usaha Allah gak akan bebanin kamu kalau kamu gak bisa selesain oh gitu tapi kan tika iraha kang 10 tahun teberes-beres ente teboga iman nah ente teiman dalam surat yang seringkali ada baca tiap sholat fa inna mahal isri isro setelah kesukaran ada kemudahan tenang aja tapi kenalin salah saya kan saya mana ditipu nah ete gita iman nah disalahkan wai aing gitu kan hee al isra'ya tujuh gitu kan apa al isra'ya tujuh ini lupa sebenernya isra'ya apa iya apa yang baik-baik balik lagi buat kamu yang buruk-buruk balik lagi buat kamu gitu kan itu begitu kaedahnya terus kumah supaya saya ditolong ya Allah gitu kan supaya ditolong gimana kang atolak ayat 2 dan 3 gitu kan omayitakirajallahumahrojah wairzukumin itulah bertakwa kok mana cara takwa maka begini itu kan by dalil semua gitu gak nah keyakinan belief yang disertai dengan iman atau dalil gitu ya nah itu jadi spiritual nah jadi kalau anda pengen melawan kemusahiran nih ibaratnya ya gak usah ngomongin yang bawa-bawa dulu nih ini dulu kelarin bicara spiritual bicara masalah iman bicara iman bicara masalah akidah bicara akidah bicara masalah akar ya itu jelas dalam Al-Quran Allah Alhamdulillah suha'ibrahim alhamdulillah suha'ibrahim ya jadi kalau ente pengen dapetin buah yang lebat ya daun yang lebat buah yang manis jangan ubah buahnya jangan ubah ranting-ranting dan daun-daunnya kang yang dibawahnya akarnya dulu kebawahnya dulu ubah dan akar tidak terlihat jadi pada seorang yang sungguh buset itu jualan kripi kuhungkul bisa nyebut 7 miliar nyentuh seorang, eh, Aing Ki bisa, nah mulai kan ah, kan sempat dengki salah dicontek kenapa dia kok bisa begitu, itu kenapanya itu, bicara masalah iman bicara masalah why ya, kemarin saya sharing juga di facebook tentang simbol kehidupan, itu harus dijawab, nah, makanya tadi saya itu bicara tentang keimanan, temen-temen ya, ini kita kemas dalam bentuk yang fun, yang tidak embosankan, yang tidak ngantuk gitu loh, kan bisa kalau ngajian kan nunggu tunduh gitu ya, enggak, nah muncul pertanyaan besar apa masalah terbesar anak? coba sebut apa masalah terbesar kalian? apa masalahnya? saya bisa prediksi pak predisi ini, tebakan saya, udah kayak dukun nih masalah terbesar anda adalah dalam hidup karena anda punya hutang banyak yang sampai sekarang belum selesai, nomor satu itu top masalah bagi pengusaha adalah hutang, betul? riba, hutang entah itu hutang rentenir, kebang, leasing, gak tau lah pertama hutang kedua, anda sudah nikah nah ini, hutang ya atau riba panitia siap-siap nih, abis nih, bentar lagi ini nomor satu nomor dua masalah kita manusia teman-teman kita udah lama banget menjomlo ada yang masih jomlo disini? masalah jodoh gesa puluh tahun ngadoa, waduh datang lalaki lalaki, ya nodoan akhirnya jomlo tuh lalaki akhirnya datang ke lalaki gitu kan kombo gitu kan aduh gitu kan jodoh ketiga keturunan semak alhamdulillah kang udah nikah sepuluh tahun udah nikah tapi ya Allah kenapa ya Allah gak kasih juga keturunan betul? masalah apa lagi? kebutuhan hidup ya ngeliat orang lain ngomong miliaran, miliaran, miliaran ente stres pak gara-gara orang lain ngomong miliaran padahal orang lain ngomong miliaran ya Allah miliaran otak miskin ku berontak ya mental miskin kan pake mobil misalkan Alphard, Harrier Pajero atau apa lah Cooper apa paling ngicil langsung dengki gitu kan kok bisa dia beli itu berapa tahun ngicilnya semua goreng salah dia kan nah kebutuhan ini masalah top manusia lah udah gak akan jauh nah itu semua teman-teman di mata Allah di hadapan Allah itu semuanya gampang bisa selesai semua nah itu semua gampang semuanya bisa selesai seke seketika seketika bukan lama loh seketika doa di kabukahan seketika kok lama setiap hari ngedoa ternyata lunas-lunas nah itu proses yang panjang anda masih punya banyak dosa ada ember bocor yang belum ditambal ada pipa yang mampat belum diambil sumbatannya macam nah nih maka kata-kata saya disini wah berdua kata mustahil hanya ada pada kamu seorang yang tidak percaya akan kebesaran nah pertanyaan saya adalah anda yakin gak sama Allah ini keimanan lagi-lagi ya dan keimanan teman-teman bukan hanya diucapkan dengan lisan tapi diamakan dalam perbuatan itulah iman ya jangan cuman diucapkan diyakini dengan hati kita kan diucapkan dengan lisan diamakan dengan perbuatan tapi seberapa banyak diantara kita ya pada saat ngalamin ujian masalah musibah iman langsung goyah teman-teman contoh real kehidupan nyata supaya kebayang 2012 saya ditipu jadi seperti bagaimana yang tahu saya ditipu 7,7 M ya kalau anda jadi saya apa yang akan anda lakukan hah stress betul oke itu gak usah tajam perasaan lah ya apa yang akan anda lakukan hah kabur gitu ya lari atau gimana sembunyi saya ditipu ditipu sama si ini nih saya nyalahin dia gak nyalahin logika manusia begitu kan kan ditipu betul kan etenipu orang selamai orang percaya ke ente etenahan ipu wah kan ngomongin dalil deh ya oknum usan nanti bener wah akhirnya dia kabur dia kita dpo kan di jawa barat pun tetapnya gak kekejar gitu orang dan ini 7,7 miliar anda investasi ke saya teman-teman anda tahunya siapa saya atau dia saya dewa dong tapi saya berhak kemarah sama dia berhak lu kan duit gue ditransfer ke lu coy betul nah bicara masalah iman orang yang tanpa iman teman-teman saya akan marah ke dia itu manusiawi kedua saya gak akan tanggung jawab membeli duit kalian enak aja gue aja gak nikmatin betul betul kan logika manusia betul tapi perhatikan kenapa kenapa saya ini ngambil tanggung jawab banyak orang yang kenapa kan dewa kan bukan uang akang 7,7 miliar yes saya bahkan gak pernah nyentuh duitnya kan cuma lewat doang kan saya beli mobil punya rumah pun dicahirkan semuanya gak nyampe 1 miliar terus kenapa ngambil tanggung jawab karena aku punya iman maka ada sebuah kot yang sering kali saya sampaikan ke teman-teman pada saat anda jatuh pada saat anda terpuruk anda boleh kehilangan yang namanya harta anda boleh kehilangan yang namanya trust kepercayaan anda boleh kehilangan teman satu yang gak boleh hilang keimanan dengan cara apa menghardik bertanya-tanya sama ya Allah kenapa saya ya Allah baru nikah 18 hari kau udah bangkrut kata Allah kenapa enggak gitu kan eh gitu kan lu banyak dosa lu banyak ini ya kan ayo Allah kena kan jangan sampai kayak begitu teman-teman nah sekarang sebutkan rukun iman ada berapa anak-anak 6 eh dong salah cok stack youtube iman rukun iman keluar tuh rukun iman ada berapa berarti suggestion youtube begitu pak banyak orang gak lupa dengan rukun iman pikirnya 5 gitu kan 6 ya 1 apa sebut 2 3 4 5 oh 5 akhir 6 6 kodo-kodar sok nanya 6 kodo dan kodar apa ini mesti dengan kodo dan kodar takdir kodo 6 kodo pak kan ketetapan baik dan ketetapan buruk bangkrut ketetapan baik atau buruk buruk nah anehnya pas giliran alhamdulillah rezeki saya ketetapan baik ya Allah makasih banyak gini-gini langsung langsung bersyukur pas giliran bangkrut kenapa saya ya Allah bener-bener doanya gitu kan nah berarti anda gak iman harusnya iman dong bener gak masuk akal nah disitu teman-teman oke lah saya ambil tangan menjawab karena saya meyakini skenario Allah ini pasti skenario Allah ini ya sudah lah ambil saja gimana versinya tadi 2,7 M 26 64 tahun dan ingat teman-teman kejadiannya adalah saya waktu itu usianya 21 tahun jadi pas 7,7 M 64 tahun lunasnya usia saya berapa ingat bukan ini bukan plus bener-bener kan 80 pira kok ayah ngihirupkan mereskin hutang batur bener-bener tapi ya bismillah ya Allah saya niatnya adalah pengen nolong orang lain pengen membalikan hak orang lain pengen membuktikan iman ini pengen membuktikan bahwa pertolongan itu ada gitu kan bagian dari skenario yang sangat luar biasa tapi kan dulu bangkrut pusing gak pusing jangan salah sama gitu kan cuman jalanin-jalanin Alhamdulillah izin Allah 5 tahun kelar dari 64 tahun di diskon sama Allah 5 tahun kelar padahal sempet saya ngesakit dulu ada yang ngikutin saya sempet sakit apalagi kalau gak sakit mungkin 4 tahun selesai karena biaya sakit saya itu 780 juta kalau ada di rumah sakit jadi duit itu yang harusnya dibalikin buat hutang kepake dulu sakit tapi izin Allah dari 64 tahun diskon 5 tahun jadi 5 tahun melawan kemusta tidak ada yang tidak mau angkat tangan kanannya angkat tangan kanan tepuk pundak samping kanannya bro bro sis sis tobat jangan bilang mustahil lagi tidak ada yang mustahil selama kita yakin dengan kebesaran Allah tepuk tangan buat kalian nah karena Allah punya ini apa ini pinter kayaknya ini alumni pesantren semua ya santai yang kilat kunfa jadi maka jadilah ini dulu lewat bacanya apa anika sunati anda berarti memang lulusan pesantren lulus tapi bagi mereka yang jomblo bahasanya jadi beda jomblo bacanya bukan anika sunati tapi anika santai yang gitu ya ini memang maklumat kelakuan itu tergantung maklumat kita sih seolah menafsirkan tulisan balik lagi teman-teman kun faya kun kun faya kun kata Allah lulus lulus langsung gitu loh hamil hamil walaupun orang lain bilang vonis ga masuk akal kamu madul eh hamil hamil nanti saya cerita tuh ada teman saya yang kayak begitu oh ini gak mungkin beres beres jodoh gimana set sekali dapet buh langsung ya soleh ah wah masih ampun ada teman satu jomblo gitu ya guyonannya gini ini rada horror rada sensitif ya saya sering kali ngulih antum ini ustadannya bilang kalau antum masih jomblo terus gak ada ceritanya orang sukses jomblo nusuk pak itu ustad yang bilang dia gak mau kalah ustad ustad jangan sombong ya ustad istri berapa bisa jadi opatnya saya helak itu sensitif memang gitu kan tapi artinya apa kalau misalkan kita punya keyakinan gitu kan sudah tenang aja nikmatin aja toh kita-kita sudah berjuang kita berikhtiar bertawakal dan lain-lain dan kita iman gitu kan bagi Allah mudah tuh di atas ke bawah bawah atas yang dulunya kaya bisa jadi miskin tiba-tiba yang dulunya misquin kaya tiba-tiba yang dulunya pembantu rumah tangga bisa jadi miliarder muda yang dulunya miliarder bisa bangkrut dan hartanya tan tersisa gitu kan macam-macam semudah itu maka kunci tadi jangan sampai kehilangan iman caranya gimana nih the power of iman ada yang nama iman gak disini suka dibully biasanya iman ya pak the power of iman nah iman itu apa kak nah ini hadis riwayat ibn Majah iman itu dipercayai dalam hati diucapkan dalam lisan diumahkan dalam perbu kuatkan tuh tiga poin itu diyakini ucapkan diamalkan ya yang cuma diyakini doang dan diucapkan nah selama sesi nanti saya ini ya ini baru openingnya nih ya berapa jam itu baru saja saya akan banyak bercerita teman-teman karena konon katanya ya secara teori ya secara psikologi dan juga secara ilmiah cerita itu mudah diingat dan jangka panjang sifatnya ya beda dengan cara kita ngejelasin dari segi data-data angka-angka istilah-istilah pasti anda cepat lupa bener gak itu manusia ya pak jadi saya pengen cerita nih tentang melawan kumasa hilang dengan gaya saya bercerita ya kenapa begitu juga daliannya juga ada ya lakotka nafi kososihim ibrotun liulil albab ya ini sungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal ya apa bedanya kita sama hewan apa bedanya kita sama tumbuhan kita punya akal ya gunakan akal itu untuk berpikir itulah kenapa dalam Al-Quran banyak kata-kata tatafakarun yatafakarun al-ulul albab dan lain-lain supaya mikir ya mikir supaya mikir nah ini yang kita mainkan ya ini bukunya teman-teman kalau misalkan nanti mau beli silahkan cari ke telegram Instagram deh KMO Indonesia ya atau billionairestore.co.id nanti cari aja disana itu buku saya hanya dijual disana ada dua perusahaan itu ya itu punya saya juga dua-duanya ya jadi gak akan ada di toko buku dan harganya murah tenang aja gak sebanding dengan isinya ya gak sebanding dengan isi yang insyaallah mencerahkan teman-teman nah cerita pertama teman-teman jadi kurang lebih di tahun 2012 saya bangkrut ya seperti yang tadi saya ceritakan saya bangkrut besar dan bagi saya kebangkrutan adalah hal biasa bagi belief saya kebangkrutan adalah hal biasa karena yang namanya pengusaha kalau gak untung rugi pak bener kan kalau gak sukses besar gagal besar bener kan ya kalau bisa tembus miliaran utang miliaran wajar wajar banget itu belief saya gitu tenang aja yang membuat tidak wajar adalah ketika ada fakta lainnya fakta pertama adalah ini rugi gede 7,7 miliar ini ya ini tidak murni kesalahan saya ya sekali lagi ya tidak murni kesalahan saya walaupun berarti kesalahan saya cuman tidak murni bukan duitnya bukan dipakai gitu loh itu yang pertama kedua angkanya sangat besar yang duitnya itu sendiri belum pernah ada di rekening saya ya ini cuman transaksi cash flow doang lewat yang ketiga terjadi 18 hari pas kan nikah tete bayangkan nikah dengan suami 18 hari jender buh langsung tete-tete nih yang udah nikah sama suami tiba-tiba suaminya orang tuanya pamannya neneknya kakeknya bibinya bilang gara-gara nikah jeng ente anak orang keponakan orang jadi kebayang saya kebayang perasaan istri saya kayak gimana wah itu kita baru nikah dua minggu langsung keagoya ya bersyukur saya punya istri yang luar biasa sabar gitu kan bersama saya terus-terusan ya makanya di kalau anda baca buku saya yang lain buku-buku saya ya buku kehidupan saya yang lain ya di video dari untuk dewa ada yang pernah baca kan cewek semua ya baca ya kenapa judulnya beda dari untuk dewa karena ya bercerita tentang sudut pandang istri melihai saya gitu itu gitu saya bangkrut teman-teman dan pusing ya jangan tanya pusing lah 7,7M pak 7,7M ya dan ini sangat-sangat membuat saya terpukul stress stress apalagi pusing apalagi perasaannya apalagi galau malu betul malu marah-marah apalagi ha mau akhir hidup wah nah etek kehilangan iman hati-hati ya di dunia Miss Queen di akhirat Miss Queen Miss Queen kuadrat udahlah cukup ya apalagi kira-kira perasaannya gimana putus asa ya putus asa bisa jadi kan dan lain-lain ini memang yang saya rasakan wah stress ya istri ya udah sholat asar belum udah barusan barusan sholat zuhur oh maaf ya stelat sholat nah sakit stress nah pusing ya terus juga galau galau bingung ngapain gitu kan gak ada kerjaan apa ngecut pak handphone bunyi nih pemeran nomor itu gak dikenal aduh angkat entam angkat entam diangkat dep kolektor ah berat ya tuh diangkat aduh bisa di orderan kan jualan kan diangkat bahwa kamu dimana salah sambung dep kolektor pasti kan kalau assalamualaikum ini bener dengan oh iya bener berarti orderan pengecut pak ya saking pengecutnya orang yang utang orang yang anda utang ke dia gitu kan cuman ngecut gini doang di WA kan assalamualaikum apa perasaan anda kan akang hutang ke saya tiba-tiba saya ngechat assalamualaikum gitu kan apa perasaan dalam pemikiran dia wah nagih padahal orang yang nanya kang audin nuji di cikarang akang tau tuh imahna iya dimana gitu orang yang nanya gitu hongko mikir udah aneh-aneh iya kang belum ada uangnya itu hing temuan nanya etak itu saking pengecut bener tuh di facebook buat cover selling tau cover selling ya mama jualan orderan foto alhamdulillah orderan hari ini masya Allah banget gak nyangka bisa sebanyak ini gitu kan itu yang komen alhamdulillah ada yang komen satu teman-teman masya Allah luar biasa banget gitu doang muji kan masya Allah luar biasa banget cuman namanya aduh kok ada dalam list investor saya artinya itu ismin ditunggu transferannya ngerti ya ditunggu cicilannya gitu kan wah seneng banget kalian apa bisnis tumbuh oke oke ngerti gue ini kode pak betul kan itu pengecut pak itu nyata pelit bener kan pengecut ya pengecut pelit suruh sedekah kalau anda pengen ditolong Allah maka anda harus nolong orang lain anda harus banyak-banyak sedekah karena ustad begitu kita protes tatat bura-bura sedekah yang hirup hese susah gitu kan ada satu orang lagi yang rada pintar rada cerdas gitu kan hmm oke sedekah tidak harus dengan uang sholat jumat kotak irfak lewat hmm senyum karena senyum adalah sedekah gitu kan ah PA lu gitu kan milipnya error ya macem-macem intinya dia pelit intinya pelit udahlah it's pelit ya udah bangkrut udah bangkrut kuadrat pelit lagi padahal Al-Quran kalau kita cek lagi-lagi kalau bicara masalah spiritual yang tadi disini cek lagi tuh dalam surat Al-Imran kalau gak salah nah disana jelas sih yang menginfalkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit ya nanti itu dikatakan sebagai orang baik bahasanya adalah lapang dan sempit artinya apa orang kaya bisa saja dia sempit kalau dia apa pelit orang misquin bisa saja dia lapang kalau dia derma dermawan artinya saya sering bilang believe saya salah satu waktu itu tidak punya uang adalah kondisi sementara walaupun pembelaan sih sebenarnya tapi itu menjadi pilih pak tenang aja tidak punya uang adalah kondisi sementara mentalnya harus kaya ada orang minta-minta misalkan ada apa sedekah kita kasih langsung jangan sampai gini anda lewat gitu kan ada pengemis gitu kan kamu nih minta-minta kamu tuh gak punya utang kaya saya saya mau utang 7,7 miliar kamu jangan minta-minta itu enggak sih cicing atau ngamak-ngamak gitu gitu maksudnya ya khawatir gitu ya pak minta-minta gitu ngamuk-ngamuk karena merasa anda utangnya lebih gede dari dia saya tuh lebih miskin dari kamu tapi saya mah gak minta-minta misalkan ente anak-anak ngamuk-ngamuk kaya dibalas ke bawah ya gitu lah nah ini kenapa begini teman-teman ternyata kalau kita track ke belakang lagi-lagi nih perlunya kita belajar mengaji dan lain-lain di zaman dulu teman-teman ternyata kejadian juga ya Rasulullah pernah ketemu sama seorang sahabat di masjid orang lain mempada gawe katanya kararaja dia diem aja mulu ini kayaknya pasif income ini kayaknya udah freedom enggak Rasulullah datengin langsung wah sahabat kenapa yang lain kok pada kerja kamu kok diemul murung ya nih ya Rasul pusing pusing kenapa ya utang banyak oh utang banyak ya mau gak saya kasih tau amalan doa yang bisa kamu amalkan setiap hari dan ketika kamu mengamalkannya setiap hari maka doamu doamu bakal terkabur dan utangmu bakal selesai jawabannya apa kira-kira kata sahabat mau dong mau dong ya mau mau doanya begini Allahumma inni awzubika minal hammi wal wal hasan wa'udzubika minal ajzi wal asal wa'udzubika minal jubni wal buhli wa'udzubika min golebati dain wa kohrir rijal apa semua berarti punya utang semua ya ye nah itu doanya teman-teman perhatikan kita black semuanya set Allahumma inni awzubika minal ham 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 itu bingung gundah wal hasan sedih bingung ya gundah gulana sedih minal hami wal hasan minal azzi azzi lemah wal kasel kasel malas jubni pengecut buhli pelit nah perhatikan baik-baik kenapa pada saat orang bangkrut rosul mengajarkan doa ini padahal kenapa kiwi gampangnya ya pakai hard selling aja langsung doanya ya Allah lunaskan utang saya selesai betul kan tapi enggak rosul mengajarkan yang berbeda muter-muter dulu ya Allah hamba berlindung kepadamu dari kebingungan dan rasa sedih lemah dan malas pengecut dan pelit baru disitu baru lanjutannya mingolabatidain kelilitan utang dan kesenang-wenangan orang gak ada kontek lunas dengan utang saya gak ada kenapa kira-kira karena supaya kita bisa dapatin solusi itu berpikir jernih berpikir cemerlang bahasanya gitu kan kita itu harus dalam kondisi dapat rezeki sempat ini rezeki sempat ini sempatan kita untuk berpikir cemerlang nah kita sekarang pengen itu cepat minta ya Allah itu dimana dikasih solusi utang 10 miliar misalkan ada temen nawarin jualan jualan apa jualan sebelak misalkan tak asum akal 10 miliar jualannya properti ternyata 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 ngeel gitu loh gitu ya itu gitu coba berpikir cemerlang nah berpikir kayak begitu hanya ketika kita dilepaskan dari penyakit ini jadi pas ngisi di depan tuh kita bisa ketawa-ketawa padahal di belakang tuh punya utang gitu loh dulu saya gitu pak saya ingat itu ngisi di Hongkong saya pernah kan ngisi di Hongkong di temen-temen TKI disana ngomong cerita tentang jago jualan gini 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 malam-malam ada yang dateng ke kamar saya terus ada lapanan udah isya walaikum walaikum salam kang boleh bertanya bentar gak oh boleh berdua kan iya saya mau kalau berdua doang oke ada teman saya bertiga ayah bertiga ngobrol kang curhat kang gini kang akang tuh kan tadi dari tadi cerita ya cerita intinya adalah akang tuh dulu utang sampai sekarang belum lunas juga kan katanya asem yah iya maksudnya tuh gini kang akang kok bisa dengan semudah itu bercerita gitu ya ketawa-ketih padahal utang belum lunas dan angkanya besar loh kang ngerti gue juga bilang iya masalahnya aku tuh kang sama kayak akang kalau akang medelapan belas seri paskan nikah bedanya sama tiga bulan rada mending gitu kan tiga bulan setelah nikah saya baru bangkrut kalau akang nilai 7,7 miliar kalau saya medel 300 juta kang mending ya gitu kan nah bedanya kang kalau saya saya tahu tuh akang kenapa saya ada disini gak tahu saya tuh kabur kang ini kisah nyata saya tuh kabur jadi saya tuh orang jember nikah sama suami saya orang malang saya ke Hongkong suami saya ke Malaysia artinya adalah opsi kabur bisa jadi opsi pada saat loh 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 bener kan tidak punya iman pusing begal tengah jalan malam-malam oh ya APM kosong gitu kan dia berlalu kerampok bisa jadi makanya kuncinya di imannya pertahankan keimanan itu jangan supaya ngelakuin hal macem-macem nah ini penyakit yang saya alami saya berdoa sama Allah supaya dimintakan keluar saat supaya gini lah kira-kira kan saya pasti dong pengen move on dong bener gak pak gimana caranya supaya bisa selesai kalau anda jadi saya kira-kira apa yang akan dilakukan apa yang akan dilakukan apa yang akan dilakukan untuk dapetin duit 7,7M apa yoh bentar itu hanya sekedar simulasi apa kira-kira akan dilakukan mikir lagi Aing Mayar lo ini serius emang saru so apa sebut kerja apalagi jualan pinjam kan ada yang menyebut pinjam apa lagi jual jual ginjal jual jual ginjal apalagi bunuh diri jangan keluar memang ya orang dalam kondisi begini nih ini otak-otak negatif keluar semua rampok jaga lilin kan semua makanya pentingnya iman gitu loh aduh ini gimana sok dari semua ini yang paling mungkin apa sok sebut kerja pertanyaan saya kerja apa yang gajinya bisa 10 juta 8 juta ini lagi viral 100 juta sebulan apa penghasilan apa ayo direktur paling menegak itu pun sudah sekian tahun bener gak lah ayo orang dewa ekapra yoga usia 21 tahun alumni alumnus upi upi bandung ada yang dari upi saya alumnus kimia beda alumni dan alumnus ya alumnus itu lulus kalau alumnus tidak lulus bangkrut itu lah ya untuk pikiran kuliah artinya saya tuh punya ijazah pak tidak punya ijazah tiba ngalamar saya datang kasih bapak pak terima tuh pak saya lagi bangkrut gaji 100 juta daik tau pak emadak saya ente IG bingung 100 juta ketika saya iya gak mungkin oke kerja dicoret disini maka kerja itu tidak jadi opsi kalau saya waktunya gak mungkin jualan mungkin pertanyaan jualan apa betul oke bisnis mungkin pinjam ah ini namanya gali lubang tutup bukan gali lubang tutup lubang gali lubang tutup lubangnya buat lubang lebih besar sama aja ada ribanya wah ngeri udah gak mungkin jual ginjal juga gak mungkin aduh tolong ya ingat ya anda tidak boleh kehilangan kehidupan anda hanya gara-gara utang yang paling mungkin cuma dua teman-teman apa itu kira-kira jualan dan dan bisnis bener kak bisnis kan non bedana bedanya adalah kalau jualan duitnya bisa dipakai langsung betul jual nih saya beri kasih duit duitnya bisa dipakai kalau bisnis duitnya harus masuk perusahaan dividen bagi hasil ada rambat ditahan wah itu keuangannya bener lah yang bener ya saya positive thinking ya saya sangka baik gitu ya bahwa kalian duitnya gak seperti itu itu negative thinking ya bisnis bisnis yang bener ditahan dulu gak dibagi langsung gak bisa selebor dapet duit om sesekian beli apa gak bisa gitu ditahan dan aktivitasnya waktu itu 80% itu bisnis eh sorry jualan 20% itu bisnis ini jualan nah yang saya lakukan itu waktu itu apa yang saya lakukan teman-teman nah yang saya lakukan adalah jualan ceker ceker you know ceker ceker is mean kaki kakinya ayam ya dalam satu ayam ada berapa ceker anak-anak dua artinya kalau gue mau jual 50 ceker berarti harus nyari 25 ayam pinter ya nah itu saya pagi-pagi itu wah keliling-keliling ke warung ke pasar segala macam mencari ceker mana yang harus kita mutilasi ayam mana ya kita aja nyari-nyari tuh bingung saya awalnya mas Binyang ngomong jual ceker aja di Surabaya itu ada kan namanya ceker setan katanya itu rame ngantri masya Allah katanya ngantri katanya oke terus apa yang kita lakukan kita buat juga oke ngerti disana ceker setan kita buat disini apa ya ceker iblis Allah cek Instagram Twitter nanti ada nanti ada ceker iblis tuh punya saya ceker iblis oke ceker iblis hansahan lu masak setan-teman banyak istri bun bisa masak ceker nggak yang kayak gimana yang pedes berus gitu bisa yaudah cobain masak pedes 12, 13 bentuk-bentuk, paling maksimal 20 dari satu titik ke titik yang lain ada yang dari Bandung gak disini? ah kan masih kebayang Cimahi kan, jeng Cibiru berakil kira-kira tau ya? Cimahi ngantar 1, 10 ribu kan ini sepuluhnya harganya, paling dilebihan 5 ribu lah ngantar sut, Cibiru, Cimahi dari Cibiru ke Cimahi, dari Cimahi ke buah batu tau ya? sore-sore jam setengah lima hujan mas dateng, walaikum buka ada yang bisa dibantu ini orderan dari teh ini ya? anak SMA oh iya, gak jadi ah loh kok gak jadi? dari tadi saya tau dari saya kenapa gak dateng udah kenyang tapi kan, iya gak ah, tutup bayangin, tutup perasaan aku mas coba nyeri coba ya dateng ke adenya oke lah, bismillah masukkan di imah di dahar seorang eh, mereka kesal kan sudah udah bingung jualan ceker ya Allah jualan ceker sudah lah tidak hasilnya, ya jalanin ceker temen saya dateng lagi Kang Wak, katanya kita jualan ini aja yuk jualan sebelak katanya apa itu sebelak? sebelak kerupuk-kerupuk digoreng gitu kan nah saya punya kenalan di Ciamis bisa bayar mundur gitu kan oh gitu ya? yaudah boleh deh ke Ciamis kita Ciamis itu ya tak mis tuh ya ambil barang simpan di Bandung ngeliat ya di gudang gini ngeliatin ya ya Allah ini sebelak banyak amat gitu ya saking banyak dibungkusan kok udah kenar bandar heroin wah ini gimana ngejualnya wah bingung kita pokoknya sambil nyoba gitu kan ini ini begini gak nyoba-nyoba supaya abis cepet gitu ya supaya gak kerasa gitu kan wah gitu kan ada tanggal lewat cobain cobain bingung gue jualnya kasih aja lah gitu wah sudah kasih kasih sebelak gak jalan ceker gak jalan gitu kan mas Bici punya ide lagi mas aku punya formula nih formula dari orang tua karena orang tua ngerti tentang dunia hewan gitu kan untuk kambing dan sapi sapi kemahalan modalnya kambing aja sudah lah kita ada tabungan gak nyampe waktu itu gak nyampe 10 juta udah lah beli kambing berapa biji tuh ke Sukabumi saya hanya untuk beli kambing dan ternak kambing disana kita diem di Sukabumi ngeliatin ternak kambing bayangin bayangin dewa yang preroga alumnus upi kimia kimia CH3C OH plus NAH OH dot apa set selarutan larutan tiba-tiba pakai jeng kambing mirza gulam minra laksana teknik mesin rrrrrr kambing itu ngerti ya Allah aku maha ada tetangga saya kang nukit umam pakai sampah setahu oh gitu barey barey jokut barey eh lemes gitu ini jepayah ini jepayah aduh kuat aduh ya Allah kayaknya dunia kita bukan disini udahlah saya balik lagi ke Bandung biarkan itu jalan ternyata temen-temen saya gak dapet apa-apa disitu sekali lagi saya gak dapet apa-apa utang sel lunas gak? bunuh-bunuh lunas duit penghasilan kita pasti bener kan? tapi saya tau ini bagian dari Sofa Marwa tau kisah Sofa Marwa? Siti Hajar ya bayangkan ini tolong jangan rekaman tolong jangan dipotong bisa viral kayak FFND ya bahaya nih gini Siti Hajar baru nikah kan sama Ibrahim kan punya anak ditinggalin Ibrahim kamu suami macam apa? bener gak? sok mama ente baru nikah sama suami ditinggalkan anaknya ini perintah Allah apa lalu gitu lu aja pengennya gitu bener gak? ya kan? tapi kata Siti Hajar apa pertanyaannya? apakah ini adalah perintah dari Allah? ya ya sudah taat langsung taat maksimal tiga sorry taat maksimal sudah takwa terima ditinggalin sama Nebe Ibrahim Siti Hajar sama anaknya siapa namanya? Ismail nangis wah harus dikasih minum abis nih oke lah keliling-keliling nyari-nyari dateng lah tuh ke apa? titik satu apa? sofa ke sana? marwah bolak-balik bolak-balik berapa kali? tujuh kali gak ada kerjaan kan? tujuh kah? kali ecek penemu E sama dengan MC kuadrat saya atau mana? Einstein Einstein berkata ya hanya orang gila yang melakukan hal yang sama berharap hasil ber? beda kebayang tuh Siti Hajar hah oh cahit hah gak ada juga itu pak udah cukup empat kali bener gak? sampai tujuh kah? tenan-naunan betul kan? eh gak ada kerjaan tiba-tiba mana solusinya air keluar dimana? di sofa atau marwah? sofa atau marwah? kakek Ismail kakek Ismail kak bayang kita lalu menetak ujian datang ke kita kak teh teteh misalkan ya datang gitu ya eh ya Allah teteh tadi atau kita kan ini anak deh kan? ya Allah tadi saya ku kelilingan nyawa kita cicing tuh dia bener tak? itu tuh Siti Hajar teman-teman tapi sudah skenario nya begitu nah sama kayak saya teman-teman ceker apa tuh? seblak ya kambing jualan apa tuh disana semua nih muncetnya mah udah bukan disitu muncetnya di yang lain nah ini saya belum cerita di yang lain ya nah inna sofa wal marwata min syairillah ada selalu ayatnya pembelajaran buat kita semua ya sofa marwah kita hanya bisa menyelesaikan masalah yang tidak masuk akal dengan cara yang tidak masuk? akal aku bayang gak dikuat dari ini? kita punya utang ya kita nolong orang lain bebasin utang bisa gak kira-kira? lo bisa kok bisa kan? ya itu bisa itu bedanya kita caranya gimana? inget nolong orang gak harus dengan uang bisa jadi jangan denger doang cuma denger misalnya ya saya utang 7 miliar akang utang 100 juta dia nangis-nangis datang ke saya hanya gara-gara datang ke saya dengan cerita saya akang 7 miliar bener ya Allah kang saya 100 juta aja pusing iya makanya gimana? saya bersyukur kenapa? karena ada yang lebih menderita dari saya alhamdulillah pulang langsung alhamdulillah pada awalnya inalillah ya pak hanya gara-gara ketemu orang yang masalahnya lebih besar transfer energi pak dengarkan ngasih solusi ngasih masukan ngasih tenaga bantuan kan gak harus dengan uang ya nah ini membantu orang membantu orang yang lagi susah pada saat kita lagi susah ya bantu orang sukses padahal kita belum sukses kan? itu memang rada mustahil dan nanti bakal kena bulian banyak pak nanti di episode poin nomor sekian ya apa hikmah sopah marwah teman-teman? hikmahnya apa dari cerita ini? solusinya bukan disini solusinya bukan disana tapi disono solusinya apa? eh solusinya ini nih kita tuh harus ikhtiar harus gerak jadi pada saat anda sekarang di vonis mandul anda jangan diem pasrah 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 tidak sama dengan tawakal dalam tawakal ada ikhtiar plus pasrah plus yakin kalau pasrah pasrah tengah lakukan nanawan tidak pernah begituan nah begituan itu ya begitulah kurang lebih ya tidak pernah usaha gitu kan tidak pernah kerja gitu kan itu pasrah diem ah pasrah gitu kan penjara emangga penjara lah makanya pasrahnya orang beriman itu beda dengan pasrahnya orang tidak beriman pasrah yang diucapkan oleh orang beriman biasanya plus itu tuh maksudnya tawakal ya ada usaha, ada ikhtiar, ada keyakinan ini dibangun di yakin gerak-gerak gerak-gerak solusinya mah dimana aja keluarnya ikhtiar dibangun hasil didapat coba ulangi apa ikhtiar dibangun hasil didapat ya salah satu level rezeki adalah rezeki dari ikhtiar dan ingat ya ikhtiar bukan penyebab datangnya rezeki ya sekali lagi saya ulangi ikhtiar bukan penyebab datangnya rezeki itulah kenapa banyak yang orang ikhtiarnya gila-gilaan tapi kok rezekinya serat mulu karena bukan itu penyebabnya levelnya banyak bicara masalah rezeki itu kompleks ya tapi salah satunya adalah itu nah dari situ teman-teman utang saya gak selesai sekali lagi baru-baru selesai hidup aja susah masuk episode kedua ini cerita ya saya masih nyambung ya nulis buku ini pentingnya teman-teman kalau lagi bangkrut lagi keterpuruk jangan diem sendiri ya datanglah ke teman-teman ikut halakoh ikut liko ikut kajian apapun namanya ngobrol minta masukan ya terus minta saran gitu kan nah gitu lah nah sama waktu saya waktu itu teman-teman saya dateng sebuah kajian bukan kajian tempatnya mastermind lah kumpul-kumpul positif gitu saya nanya gini Kang bisnis apa ya yang sebulan itu bisa ngasihkan omset ya miliran rupiah lah gitu bahkan cuman omset sih Kang kalau bisnis penghasilan ya kira-kira bisnis apa yang bisa ngasihkan penghasilan miliran rupiah per bulan Kang yang saya tanya pak yang saya tanyain si Kang itu cuman bisa ketawa hahaha wah wah antum ini bercanda loh kok ketawa ya iyalah kalau aneh tau anak duluan bisnis itu katanya ya juga sih dibikin-bikin ya itu saking stresnya aneh coy iya juga ya iya udah nah tapi dia gak beres sampai disitu dia ngomong gini Kang wah antum kenapa gak nulis buku aja katanya loh maksudnya ya nulis buku kan antum dulu pernah cerita seorang dewa pernah dulu pernah rugi juga cuman memang tidak terexpos bedanya ruginya cuma bukan rugi ya utang 48 juta bedanya kalau yang 7,7 miliar ditipu orang kalau 48 juta saya sengaja minjem karena rumah saya di Sukabumi longsor ibu saya saya anak tunggal pak ya saya udah ibu saya dengan bapak udah pisah sejak lama jadi saya otomatis ibu dengan hanya saya doang ketika rumah longsor mau gamu saya harus bantu total maksimal ibu saya pokoknya saya pinjem buang kemana-mana demi bisa beresin itu rumah wis urusan nanti itu utang gimana caranya waktu itu teman-teman saya entah kenapa kepikiran nulis buku karena saya hobi baca tuh dari SMA saya hobi baca baca-baca buku pengembangan diri terus hobi banget baca ya pas waktu kuliah itu semester 3 kalau gak salah saya udah nulis buku tuh ya rangkuman-rangkuman dari buku-buku yang pernah saya baca tuh jadilah buku itu saya open pre-order terjual dan utang 48 juta lunas dalam waktu 3 bulan selesai karena niat nulis buku saya adalah karena utang maka ketika utang selesai artinya tidak nulis buku lagi itu hati-hati dengan niat ya tidak nulis buku sejak saat itu makanya kalau anda cari tahu buku pertama saya gak terlalu dikenal karena saya pakumnya lumayan lama ke buku kedua buku pertama judulnya how to get the future buku motivasi buku kedua tujuh keseranafata buku saya pemula hampir setahun lebih 3 tahun bahkan 2 tahun 3 tahun selisihnya itu niatnya karena pengen belunasin utang utang lunas gak ngapa-ngapain diingetin sama si Akang yang tadi nulis buku aja saya bilang gini ya gak bisa Kang Akang itu bercanda saya bilang loh kenapa gak bisa Kang saya kasih tahu ya nulis buku itu butuh konsentrasi tingkat tinggi konsentrasinya harus tinggi harus fokus gak boleh ada gangguan distraksi segala macem wah laptop nulis itu nulis buku Kang nah aneh Kang aneh tuh sekarang lagi prostasi tiap hari ada tagihannya dimana-mana buka WA ayat tagihan Facebook ayat tagihan Twitter ada misalnya ngamuk-ngamuk eh ayat pusing saya gitu kan gak bisa saya nulis nah perhatikan kalau segitiga tadi masalahnya dimana? di believe kan gak bisa susah saya nulis gitu kan itu pertama Kang kedua Kang seandainya buku tersebut jadi seandainya nih ya Kang ya buku tersebut jadi sehano aik meli Kang tuh lucu buku apa tujuh kesalahan fatah pengusaha 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 siapa ngarang nak itu no kamari bangkrut eh so naik meli bener tak? tuh lucu saya bilang orang-orang siapa penulisnya? oh itu yang punya hotel itu yang punya travel itu yang miliarder kan itu yang punya bangkrut iya nah kan lanjutin dia kalau gini ya itu sih saran aneh aja Kang ya ya kali aja jadi wasilah rezeki buat antum katanya kan buktinya dulu pernah dapet utang juga dan lunas wah bercanda enggak nah berarti kan udah membangkrut udah memiskuin sombong pak mereka kan menolak ajakan menolak saran dari orang lain kan mentah-mentah lah gitu setan banget itu enggak nah kita masih jualan ceker lagi kulalang kuliling bandungan eh enggak gitu tapi dari situ akhirnya kita mulai ini mulai kapan saya nyerah mulai segala macam itu skenario Allah gak pernah direncanakan tapi dia gini ya mas ini gimana kapan selesanya gitu ya buru-buru nasi nutang kita makan aja susah kita sekarang gini-gini ya memang bisa ngomong Kang mas gimana kalo sarannya si Kang yang kemarin kita mainkan aja yang mana saya bilang nulis buku wah gak bisa mas udah mas coba aja kan mas dulu pernah nulis katanya begitu ya yaudah deh tiba-tiba saya terbolak-balik ya terbolak-bolek hatinya itu kan kenapa kita akhirnya menganggap bahwa Tuhan itu membolak balik hati semudah itu akhirnya saya oke lah saya nulis buka laptop laptop jadul saya saya nulis wah kayaknya ya gak akan nanti bisa ngalahin kecepatan nulis saya kayaknya wah sombong lah ya gak akan bisa kenapa itu buku beres dalam waktu 7 hari wah gila Kang Dewa itu gimana beresin buku 7 hari cepet banget anda terlalu positive thinking anak-anak ya kenapa begitu karena saya nganggur ya you know kalau besok coba gawe daheset nulis buku bener gak nganggur pak sholat subuh Allah wakbar Allah oke ke masjid balik itu kan bekal laptop nulis reminder lagi zuhur masjid balik di asar deh asar maghrib sisanya nulis terus 7 hari kelar pak 7 kesan fatal tuh cari dati di bilion store itu kisah aib saya dati takutip ya kisah kesalahan-kesalahan saya beres tuh buku jadi gitu kan eh ternyata dari situ jadi bukunya kan mulai bingung the power of kepepet loh kok mana juana nyetaknya dimana nah lagi-lagi dalam kondisi kepepet ide-ide brilian muncul aha iya kan inget modal tidak hanya sekedar uang kayaknya ini kepala-kepala ini kayaknya udah modal gua semua nih eh akang kan pintar desainnya gitu mau gak kang nama akang muncul di buku saya cari yang fresh graduate ya yang baru-baru gitu kan mau lah kang terkenal nanti dikenal banyak orang kang biasalah apa basi-basi busuk gitu lalu dia bilang mau kang mau mau tolong dong buatin 3 desain cover dibuatin sama dia wah halus survei desain mana yang bagus yang ini ya oke di open prior dar di jua 60 ribu nah ya mbak harganya 60 ribu 60 ribu rut wuhh ternyata lebih dari seribu temen-temen lebih dari seribu hitung ya sok coba ini mau ayah seminar buka-bukaan dapur gitu ya lebih dari seribu ya dikali 60 ribu menang barat duit saya 6 juta 60 juta 60 juta kan dapet duit nih modal sedangkan di rekening gue kan lagi keren aha 60 juta kan nyari tuh percetakan di bandung ranca ekek ranca mana semua tuh keliatan ini set nemu berapa harga cetak sekian-sekian oke nemu intinya harga cetak itu tergantung jumlah oplah ya kalau makin panjang makin banyak makin murah ketemu kita harga aja 6,7 ribu 6,7 ribu ya kalau anda dulu pernah beli buku set tahun 2013 HPP nya segini nah dapur kan sekarang gak segini sekarang udah harga kertas naik pak ya dikali tapi saya cetak waktu itu kurang lebih di angka 2 ribu 2 ribu 3 ribu saya lupa 2 ribu lah berapa? hitung hitung berapa? tolong jangan tunjukkan kebodohan saya dong hitung penghitung kan maksudnya itu kemah ya 12 juta betul tak? betul? nah sok plus tak? ada? cukup? ya maksudnya cukup? ya udah lah udah cukup ya maksudnya cukup kan? ya udah duit ini pake cetak cetak uh dan banyak pak ya Allah ini kok bisa semeledak ini saya gak nyangka jual kesalahan kok bisa laku? makanya kalau orang ada yang bilang ayah sedihnya penjual ludah gue balikin pak penjual ludah katanya ludah aja gue jual laku sombong orang sombong terhadap orang sombong adalah sedekah katanya gitu kan sombongin balik tuman gitu kan ya sudah laku nah perhatikan baik-baik perhatikan baik-baik kalau kita bicara sofa marwah yang tadi episode tadi sebelumnya sofa marwah ceker sebelak kambing gitu kan disananya apa? ternyata di di buku buku isbot tangan kita kan ide kita kan ternyata zam zam saya itu adalah tangan saya sendiri dan tau makna zam zam itu ada artinya bahasa arab zam 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 keluar terus jangan pernah berhenti terus keluar sampai sekarang zam zam terus ada pak disana di Mekas sana kan selalu ada dan itu kondisi yang saya rasakan sekarang berlawat dari bangkrut ini dari nulis satu buku ada sekarang namanya buku-buku dan penulis buku yang lain sabto hari sugiharto kembali ke titik nol rendi saputra muri handayani mama jago jualan betul workshop estim funneling menciptakan pengusaha om set ratusan miliar hanya gara-gara dari si zam zam nya disitu nah bicara poin yang kedua bicara dokat Musa nyambung poinnya tau kisah Nabi Musa Nabi Musa dikejar tuh Fir'aun dan gerombolannya kan set wah depan laut belakang rombongan Fir'aun kira-kira lambun entek itu kumah kira-kira laut belakang rombongan supaya gitu gitu ya engga dong engga gimana dan parahnya pak ini asem tenannya gitu kan kita nih Nabi Musa nih kan sama jamaahnya kita yang harusnya kan yang namanya jamaah itu buat keyakinan dong bener kan ayo leader ayo khalifah ayo Nabi kita bisa gitu kan harusnya harusnya loh ya ini kan engga ini kan engga ya Musa dikejar kita bakal kekejar kita kalah ngasem geluguan hei lu tasnya ke bela gua gitu kan ini malah dijatuhin sama tim sendiri gitu loh hmm gitu kan tapi apa responnya Ibn Musa kalah tidak tidak kita gak akan bisa kekejar kita punya Allah gitu kan seolah berfirman ibri bi aswakal bahar mukulkan tokatmu cedaa set belah kan ini idalanya nih kalau anda gak gak percaya cerita saya seolah-olah ngarang gitu ya mah maka setelah kedua golongan itu saling melihat golongan itu golongan itu pahlawakli ya gitu kan hahaha berkata Nabi Musa pengikutnya sesungguhnya kita bener-bener akan tersusul Nabi Musa kalau lakalla inna ma'inya rabbi sayahdin Musa menjawab tidak sekali kali tidak akan tersusul Tuhan bersama aku dan dia akan memberi petunjuk kepada aku keyakinan Nabi Musa dalam kondisi terhimpit terhimpit maju kena mundur kena pak maju kena mundur kena serba salah ini nah fa'aw haina ila Musa hanidrib ya suakal bahar fangfalako dan seterusnya lalu kami maju kena pada Musa pukullah lautan itu dengan tongkatmu pak set lah lewat lewat lolos ini belum beres set ketutup mati disitu dan Nabi Musa itu bukan Nabi Musa Nabi Musa adalah tentang kehidupan kita tau itu berapa banyak dari kita ya di saat dikasih tau ngees itu jualan kosmetik ah biar aku kosmetik saya kan cowok ih kita itu kan harus menjual sesuatu yang dipakai harus punya integritas masa saya harus pakai lipstick enggak kan nah mulai itu believe-believe negatif gitu kan masa harus jualan lipstick gitu kan masa harus jualan skin care udah gelap jerawatan erak gitu kan yang kehidupan bisa kan gitu kan ngees dia banyak mentor ngomong ngees jualan way tolong lupa ngomong nah itu sama kayak kita sekarang sama kayak saya kemarin kata kakakang saya tuh yang tadi bilang wah antum nulis buku aja enggak bener gak kebayang Nabi Musa pukulkan tongkatmu hah pukulkan tongkatmu tongkat ya lu tongkat please ya Allah ini seletik ah letik tinggal itu laut antum bercanda gitu kan bercanda turunin helikopter kek pesawat kek atau apa tuh namanya lorong waktu kek gitu kita supaya bisa ngilang gitu gimana ceritanya tongkat pukulkan ini gimana cerita pukulkan ah bercanda ya kan ini sama kayak kita ngasih solusi ke kalian udah kamu jualan ini dulu aja kerja dulu wah gak mungkin bisa selesai ah itu udah utang 7,7M kerja skin 3 juta 3 juta iwir halunas nah seperti tadi kan tapi skenario lu berbeda jalanin dulu aja tadi sofa marma dulu gerak dulu aja gimana tuh beresnya gak tau jalanin dulu aja keluar tuh nah disini temen-temen solusi itu udah dekat anda jangan mencari solusi di luaran solusi itu dekat banget sama kalian seringkali memang kita tuh mencari sesuatu yang memang tidak yang kita tidak miliki gitu loh ya tidak kita punya nyarinya keluar ya sama kayak misalkan bapak-bapak yang sering lupa apa namanya kocimotor kocimotor eh tanah lengun oh eh poho elah nah gitulah kurang lebih solusi itu dekat solusi Nabi Musa ditongkatnya solusinya di wake up di tulisannya saya gak tau solusinya anda dimana di cara masak anda di jaringan anda yang banyak di kemampuan anda public speaking di depan kemampuan anda dalam menghibur orang kemampuan anda dalam dakwah kemampuan anda dalam membangun jaringan kemampuan anda dalam formulasi kosmetik formula anda dalam mendesain gamis gak pernah tau anda yang paling tau jangan tanya saya cari tau itu tongkat musnahmu apa cari tau nya gimana Kang pertama pasti istihorah sama Allah itu cari tau nya ya Allah tunjukin apapun caranya kedua cek tanya ke temen-temen sekitar temen-temen dekat kita pak kang teh lu kan temen dekat gue ya kira-kira apa yang gue lakuin dan itu membuat lu merasa bahwa wow keren banget bisa jadi itu kekuatanmu ya kedua tanya audiens di luar yang tidak begitu dekat kalau beririsan jawabannya sama bisa jadi itu tongkat musahnya ya dan seringkali bahkan ini seringkali ya tongkat musah bisa jadi bisa jadi ya tidak semua ya bisa jadi hal yang tidak kita sukai hal yang tidak kita sukai tapi yang Allah titipkan kepada kita sekali ya itulah yang dinamakan dengan bah bakat bakat dan minat itu dua hal yang berbeda kalau anda tanya saya apakah saya berminat nulis no big no saya malas nulis pak apa nulis gue mendingan bisnis clear jelas kan tapi kenapa saya nulis karena saya tahu Allah mulai titipkan di tangan saya itu kekuatan menulis saya sekarang lagi nulis Jake Poterizki kang ya dua minggu sekarang besok ada di dalam saya Jake Poterizki dari tim saya di KMO kang satu bab lagi saya beresai insya Allah butuh waktu satu malam satu harian bisa satu bab beresai bisa cepat dan pas orang baca biasanya nusuk-nusuk sharenya tinggi kalau di Facebook itu itu saya saya gak suka cuma saya lakukan kenapa? karena saya tahu saya sadar Allah titipkan ini ke tangan saya saya gak suka ngomong kayak gini capek pak kayak sang tuh kode capek pak ngomong pak ngomong dari jam sekian sampai jam sekian capek tuh mendingan online ngebelas pencet online email 200 juta ngenah pak lho bener kak itu aktivitas saya loh kalau di digital marketing tetap yeay selesai udah jelas duit nak ibarat ngejar duit kan udah capek tuh kikiang tapi tadi ada misi lain yang Allah titipkan suruh dakwah monggo terima seringkali kita itu harus melakukan hal yang tidak kita suka itu namanya pertumbuhan oh kang asa beda teori nak cernah guru saya emang kuduh passion passion is bullshit anda kalau udah ketemu duit insya Allah passion pak ya kalau sam bulan sam em oh passion ya passion mau passion ke uang ya ya sudah lah ya cari tau kira-kira tempat musuhnya apa tadi tips-tips sederhananya ya nah apa hikmahnya teman-teman hikmahnya apa ini hikmahnya teman-teman kita harus positive thinking kita harus positive feeling kita harus yakin sama Allah ya dan lebih pekat terhadap sekitar lebih pekat nih nah oh bisa jadi aku tuh punya ini gitu loh ya ketika misalkan Musa dikatakan sama Allah bahwa pukulkan positive thinking positive feeling ikutin perintahnya jangan banyak alasan banyak nanya kata mentor ngomong lakuin lakuin udah jangan tapi guys tapi kan tapi gak ada tapi gak ada nanti lakuin ya samina watona udah selesai positive thinking sama Allah sangka baik sama Allah sangka baik sama Allah ya dan yakin dengan apa yang diberitakan oleh Allah itu semua pasti baik buat kita ya apapun itu termasuk bangkrut bisa jadi baik pak saya pak kebayang gak sih kalau saya gak punya kisah bangkrut pak udah saya bingung diharap ngomong naon bener tuh bener kan gak bingung ngomong apa teman-teman saya kemarin baru rugi rugi 10 ribu kan gak lucu pak 10 ribu doang gitu kan beda ketika gapnya tinggi 7 miliar yang anda mungkin cuma 10 juta 100 juta gitu ya ada cerita itu teman-teman ya poin kedua itu pertanyaan saya tetep kembali yang pertama utang salunas belum? belum baru nemu doang kan solusinya kan makanya aktivitas yang dilakukan apa teh kira-kira nulis 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 gitu kan datang ke sebuah seminar kayak begini saya datang dimusolak saya datangin guru saya bicara gitu kan pas udah sholat saya datang pak kan bapak tadi udah cerita ya bahwa salah satu cara kita bisa nyelesaikan utang itu adalah kita harus ridho gitu kan dengan aktivitas yang kita jalankan sekarang dengan kejadian yang Allah ketetapkan mulai saat itu protes tapi kan pak kan saya mah ditipu pak kan saya 7,7 menit duitnya linku saya pak kan dibawa kabur intinya kayak itu saya ngomong ridho tapi saya sendiri belum ridho sebenernya gitu loh kebayang saya ya ya terima mas katanya tapi salah saya apa pak eh ini salah katanya maksudnya salah saya apa mas Dewa gak tau kesalahannya apa itu kesalahan mas Dewa karena mas Dewa tidak tau kesalahannya apa katanya nah perhatiin inget itu saya dengan intinya ngomong salah saya apa eh lu kesalahan lu karena lu gak tau kesalahan lu apa lu bisa jadi sekarang sama Allah dikasihnya begini bisa jadi dulu pernah nyakitin orang dan dia sampai sekarang gak maafin kamu tiap hari doanya tuh jelek aja sama kamu misalkan bisa jadi dulu sama orang tua kamu sering berkata yang aneh-aneh di dalam angkuran ah aja gak boleh ini aneh-aneh gitu loh kan itu dosa bisa jadi kamu waktu dulu pas jaman blackberry blackberry yang paling canggih dulu nah itulah ya sombongnya minta ampun ya disimpen pas meeting puk tilu gitu kan sombong kata tengah anak mobil kunci mobilnya dikirkan nah set digantungkan ampe kati ngali bener deh sombong kata salah gitu kan ya Allah di seluruh astagfirullahal intinya saya salah ya bisa jadi wasilahnya bukan gara-gara makrut tapi dari yang lain nah saya nanya lagi okelah pak saya ngaku salah terus pak apa pak ujangannya apa gitu petuahnya apa gini mas katanya kalau mas dewa pengen dibantu sama Allah katanya kalau mas dewa pengen ditolong sama Allah mas dewa harus sering-sering nolong orang lain katanya rada protes lagi disitu keho lah pak nu aya oge saya ditolong sama bapak nah mulai mental miskin berontak ya bantu saya tuh pak gitu ya eh ini dia mas dewa katanya dalam kondisi kayak gini keyakinanmu diuji katanya kamu tidak punya apa-apa kamu berharap sama manusia gak bisa kamu berharap hanya bisa pada Allah subhanahu wa ta'ala maka tolonglah orang-orang yang ada di bumi supaya orang-orang supaya makhluk yang ada di langit yang ada di langit bisa nolong kamu maka kuncinya adalah tolong orang lain maka Allah akan nolong kamu angkat tangan kirinya tangan kiri angkat tepuk bunda samping kirinya ikutin kata-kata saya bantu orang lain dahulu dibantu Allah kemudian praktekkan terus-terusan oke tepuk tangan buat teman-teman ya jadi keywordnya itu teman-teman ya kalau misalkan pengen dibantu sama Allah harus nolong orang banyak kan gak masuk akal datu minta ente masukin ke akal gitu sih gak masuk akal ya memang gak harus dimasukin gak harus jangan dipaksa gitu biasa aja kali gitu nah disini teman-teman detonator kebaikan nah ini pesannya nih apa pesan detonator kebaikan tau detonator yang kayak gini tau ya bom teman-teman meledak gila-gilaan gitu kan itu hanya dikendalikan oleh alat sekecil ini betul ya tengok bar meluluh lantakan banyak kota lah negara bahkan gitu kan hanya gara-gara alat kecil sorry ini hanya gara-gara alat kecil nah sama kayak kita hidup teman-teman bisa jadi kontribusi kita itu cuman sekedar menyediakan waktu untuk mendengar curhat dia bisa itu doang tapi hanya gara-gara kamu melakukan itu akhirnya orang lain bahagia akhirnya orang lain berdoa akhirnya dia berdoa sama Allah dan Allah menurunkan pertolongannya sama kamu kebayang sampai disini itu kejadian ya teman-teman detonator kebaikan menolong orang lain kecil tapi efeknya besar tolong orang lain tapi kan sudah lah gak harus dengan uang dengan status facebook ada status ustad ustad siapa? ustad was ustad adi hidayat ustad abdu somat siapapun mak cel banget anda share jangan pelit nge-share kenapa begitu? karena ketika di-share nyampe ke si akang ini dia kerja di leasing ngomongin riba astagfirullah ternyata selam ini aku te dosa duit gaji gede naha teka rasa ete te te berkah astagfirullah gara-gara si tete ya nge-share ke dia dapet pahala loh bener loh mandala Allah khairin fa'lau misru ajirin fa'ilihi doa dalilnya begitu barang siapa menunjukkan kebaikan baginya pala serupa seperti yang ditunjukinya itu detonator kebaikan nolong o orang nah ini ayat 7 ya in ah santum ah santum liangfuziqo ma'in ah santum falaha buat baik buat baik lagi bagimu buat jahat balik di KNT ya jadi pada saat kita nolong orang lain sebenernya hakikatnya adalah kita lagi nolong siapa? diri kita sendiri ditekankan dalam surat al-Rahman ya ayat 60 hal jaza ul ihsan illal ihsan ya tidak ada kebaikan kecuali dibalasin kebaikan pula ketika kita nolong orang lain kita bukan nolongin orang lain sebenernya nolongin diri kita sendiri dan saya sudah sering ngalamin episode kayak begini temen temen kejaibannya Masya Allah luar biasa ya luar biasa banget saya hadir di sebuah seminar ini baru kejadian 2 minggu lalu 2 minggu lalu masih hangat nih ya dihadir di seminar dan selalu saya tekankan saya di seminar gak mau dibayar saya ngeminar kalau pun dibayar tolong balikin lagi gitu kan kalau pun dibayar kita kita bagikan lagi ke temen temen yang lain gitu kan saya gak mau nerima tapi entah kenapa setiap kali saya mengazamkan diri begitu Allah tuh malah ngasih saya mahal temen temen bayarannya padahal saya inget inget pisan bahala usia 19 tahun 18 tahun yang motivator motivator tuh saya tuh sampe buat proposal buat proposal intinya gini tolong undang saya ya intinya gitulah kalau di hard selling kan ya tuh datang ke ke apa namanya dinas dinas ke sekolah sekolah kampus kampus ngisi seminar gitu ya dibayar tidak seberapa 2 juta juga udah gede dulu ngemis-ngemis kecil pak ngemis-ngemis dibayar ke kecil dibayar sekarang cara mainnya saya gak pernah ngemis-ngemis saya gak pernah ngarep pak mau ini total pokoknya saya apa yang berbagi wes ente ngadengin ente ngadengin ente ngadengin terserah sekarapmu no pentingnya saya ngomong dan ketika ngomong ada yang baik itu balik lagi buat saya ketika ada yang buruk maka bisa jadi adalah dosa buat saya maka saya minta maaf gitu kan selesai semudah itu 2 minggu yang lalu temen-temen saya termasuk orang yang kalau kemana-mana kalau cuma sehari doang jarang bawa jarang bawa koper itu kebiasaan buruk kita kadang sehari doang lah udah lah pakai tas kita sama-sama bawa tas gitu kan pas pulang dibekelin banyak oleh-oleh alasih asuk tasnya kan dan laki-laki biasa kan kita mah kapa-prenernya bukan sama cewek kalau saya sama cowok lagi kan cowok dan cowok logika mainnya kan wadah berat bisa biasanya kita pakai teknik pura-pura lupa di kamar hotel piagam cicinkan balik itu dibawa atau piagam linteng hargan bung hese ngerti maksudnya kadang makanan gak saya bawa kadang ada yang petugas ambil aja gitu mas kemarin pas nganter tiba-tiba itu kenapa ada dia ngomong pas perpisahan itu kan ini kan ada merchandise buat anak sama istri gitu kan oh iya saya bilang udah kayaknya itu gatuh kenapa gak pengen nyimpen gak pengen ninggalin gitu duduk aja kan saya nunggu temen saya duduk beli jus duduk-duduk sambil handphone segala macem gak saya liat isinya apa rada berat ini dibuka kok saya langsung pas saya astagfirullah astagfirullah kaget saya yang buat saya gaget bukan karena harusnya saya bilang gitu bukan pas saya liat ternyata isinya duit pak duit isinya dan kenapa saya kaget karena nominanya gak kecil udah berat dan uang kerjaan panitia menikah marriage hingga kecil gitu kan itu pas saya buka pak kelipatannya sepuluh juta pak sepuluh juta sepuluh juta sepuluh juta lima juta artinya total berapa? padahal saya ngisi seminar gini tolong cuma sejam setengah pak sejam setengah doang dibayar 35 juta ini bukan kode buat panitia bukan ya? awas ya tolong anda jangan baper ini sedang menceritakan kisah kan ya tenang ya kita balikin lagi buat dakwah ya itu dia bilang ya Allah 35 juta saya bilang saya langsung panitia SMS mbak ini seriusan ini gak bercanda saya bilang enggak ini maaf kang kalau ada kekurangan saya masih dan entah kenapa juga ini saya ngomong ini dari tadi gak ada gak ada yang gak keluar ya suara ya keluar terus pas gini di Semarang saya tuh abis begini gak keluar pak ada episode pas saya ngomong itu gak keluar jika si ibu-ibu dihadap kang minum dulu minum dulu saya minum pas berdiri lagi itu aduh enak ke peserta gitu kan dan waktunya singkat gak maksimal gitu pas balik dikasih gede kadang saya mikir kok bisa ya gitu kan tapi dia yaudah kan gak apa-apa yaudah sebagi-bagi ini artinya apa temen-temen nolongnya kesini rezekinya dari sana betul? itu begitu skenario Allah itu cerita pertama saya cerita kedua sama ketika saya berusaha untuk nolong orang lain lewat kata-kata lewat ilmu lewat pengalaman saya saya pernah ngalamin yang namanya spiritual journey ke Turki dan Dubai pernah saya ceritakan di Facebook spiritual journey ke Dubai dengan misi adalah pengen honeymoon sekali ya ya karena selama hidup selama nikah gak pernah honeymoon ya pahit pak ya kan bagus ya gak ada waktu pak bukan gak ada waktu aslinya waktu waktu adalah uang gak ada uang gak ada uangnya gak ada uangnya ya sudah waktu itu sih ada budget uang sudah lah kita berangkat saya sama istri sama Nabila sama anak saya kalau dari Allah pak seminggu sebelum berangkat itu paspornya Nabila gak keluar ya Allah gimana ini nah dan kita udah komitmen sama istri kalau Nabila gak berangkat anak saya gak berangkat bunah gak berangkat karena bunah senemenin sekolah dan segala macem waduh saya bilang gue sendirian dong dan bener kalau dari Allah gue sendiri pak bayangkan teh ya bayangkan akan 10 hari di negeri orang 10 hari di negeri orang Turki yang masya Allah mewah gitu kan dengan peninggalan Islam sejarah Dubai yang glamor segala macem di bis perjalanan Kappadocia ke Istanbul itu 6 jam pak ya disaat orang lain makan suap-suapan suami istri serangan pak gue sumpah pak ya Allah orang lain makan ayo abie panasan lu ngajak kan saya di keretanya kali ini eh sorry di bis saya di paling belakang duduk ya Allah oke selama perjalanan saya mikir ya Allah ini maksudnya apa gue bilang kan 10 hari gue disini misi gak tercapai honeymoon gitu kan senang-nawanan pokenukar iya gitu kan sehingga cerita saya pulang udah pulang saya cek jadwal di handphone saya Masya Allah besok ke Lombok besoknya lagi Bali besoknya lagi balik papan sama Rinda karak gareng hap apa di di Bandung gitu ya ngisi ke Lombok ngisi ke Bali ngisi ke Samarinda lombok balik kita jamanin balik lagi ke Bandung mau ke Samarinda nah udah tuh ke Samarinda pesawat jam berapa? jam 3 oke jam 3 di bandara jam berapa berarti? jam 2 kan? jam 2 udah di bandara nih di bandara Bandung bandara duduk kita nunggu jam 2 nah belum dipanggil kan harusnya udah mulai dipanggil jam 2.14 jam 3 gak ada panggilan pak wah mulai ini beride kan nyari-nyari ada tulisan delay wah sentenan delay gak ada pengumuman anda pasti tebak pesawat apa pasti tau tuh wah ini wah ini saya nanya langsung petugasnya pak ini gimana? iya mas mas ini ada delay ini operasional oke maklumi karena udah biasa kan udah tulis lagi jam 4 gak pengumuman 5 gak pengumuman jam 6 pak azan maghrib gak pengumuman Allah akbar Allah akbar aduh sholat gak ya sholat sholat dulu lah sholat sholat maghrib sholat sampai kita kosor pak karena berpengira bahwa kita bakal perjalanan jauh nah udah sama Isa tuh jam 7 saya langsung balik lagi ke tempat Tunggu duduk gitu kan masih belum ada panggil yuk dari jam 3 sampai jam 7 dari saya udah memprediksi Bandung ke Balikpapan gitu kan itu lumayan jauh gitu kan terus nanti dari situ ke Samarinda darat pak sing hitung kalau berangkat jam 3 nyampe Samarinda kurang lebih jam 12 malam saya kebayang kalau berangkat jam 10 malam berangkat subuh nyampe nya kan subuh kan berarti saya ngomong ke Mas Fijal langsung mas jam 7 ini wah gak bisa nih pokoknya gini deh kita komitmen jam 8 gak berangkat kita balik udah bilang mulai protes mulut saya lagian ya saya baru balik dari Dubai dari Turki dari Lombok dari Bali saya pengen bermanfaat buat istri saya buat anak saya gak ada waktu buat kenapa sudah lah saya balik aja yaudahlah kita tunggu ditunggu sampai jam 8 jam 8 gak datang juga mulai saya disitu resah wah mulai nih umpatan-umpatan keluar ya Allah ini gimana jam 8 belum datang pesawat gak bener wah udah pengen banget tuh buat status panjang wah udah lu mulai viralkan gitu ya siapa kata kalau kata si siapa tuh pembawa acaranya waktu sedekah rombongan di Malang ini sedekah rombongan lagi ulang tahun di daerah sini juga ya MC nya bilang kayak gini dulu kalau kamu pengen terkenal caranya gampang kencingi air zam zam katanya sumber zam zam pasti terkenal sedunia sekarang kalau pengen terkenal gampang buat masalah sama si dewa katanya di viralin gitu nah itu pengen banget viralin itu pesawat gitu kan sabar bismillah oke lah sabar udah kalau di film itu ya yang kanan bilang disini udah lah balik aja balik warna ini pake sut tanduk-tanduk warna merah gitu kan udah pulang dewa kan kalau godaan kesehatan kayak bener pak pulang dewa katanya pengen bermanfaat buat banyak orang masa istri sendiri anak sendiri gak bermanfaat bohong kamu gitu kan pulang anak kamu butuh pelukanmu pulang istri kamu butuh butuh dekapanmu pulang bener kan kayak bener kan untung berakhir di kiri di kiri saya di belah kanan saya kalau ada di kiri kan karena saya nih sabar dewa katanya kamu pengen manfaat buat banyak orang masa uji ginian doang katanya kamu pengen mewakafkan diri di depan umat masa di uji sekian jam doang udah udah resah udah gelisah udah nyerah gimana sih udah sabar dulu kamu pernah sakit berjari berjam-jam berhari-hari kamu sabar ini 4 jam doang 5 jam 6 jam sabar jalanin aja tenang untung berakhir di kanan saya diem tuh hmm diem oke jam 9 pesawat jt jt apa.com sesesat masuk sih masuk ke ruang usawat dikasih tuh dikasih roti inisialnya emang roti roti inisial O lah lagi-lagi saya mengumpet pak eh gitu lah ya Allah dari tadi gue ngisi dari jam 2 sorry dari jam 2 sampai jam 9 cuma dikasih roti oh gue bilang harga semurah ini kah gue gitu kan wah gitu kan sudah protes naik pesawat duduk saya duduk si pentas di atas pegang HP umuman matiin HP bisa lah kayak gitu ya entang kenapa dan saya jarang orang saya tuh jarang banget ngangkat telepon orang ada traumatik di pengecut ya karena dulu ditagi-tagi yang luar biasa jadi saya tuh kalo bukan istri saya bukan orang tua saya gak jarang ngangkat tiba-tiba ada orang nelfon ini sudah dimatiin nih sama para mugari nih nelfon entah kenapa keretek HT saya atau keretek HT nya pengen ngangkat dan inget yang nelfon itu cowok pak cowok jam 9 malam perhatiin cowok jam 9 malam video call curiga gak? ngapain kira-kira nah pas saya lihat namanya teman-teman itu adalah orang yang ngajak saya spiritual journey oh karena kenal kan karena tau nih angkat sama saya Assalamualaikum ada orang nangis di video call itu nangis-nangis lu 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 kenapa mas? siapa ini saya bilang bukan mas yang ini saya bilang dia nangis-nangis terus dia diserahin sama temen yang satu lagi tuh kameranya diliatin dia ngomong baru Assalamualaikum kenapa mas? afwan katanya anak ganggu malam malam nih antum katanya lagi perjalanan ini katanya temen antum katanya siapa? karena dia lagi nangis mukanya gak jelas gitu loh siapa saya bilang ini temen antum temen lama namanya si X gitu kan mendengar nama dia temen-temen perhatiin fenomena orang punya hutang anda punya hutang sama si dewa tiba-tiba disebutkan dewa kira-kira ingetan apa wah? pengen bayar bukan? oh iya iya mas maaf mas nanti sepulang dari Samarinda saya bayar saya bilang totalnya kalau gak salah 158 juta kan ya saya bilang iya totalnya 158 juta tapi bentar katanya anak justru pengen ngabarin ke hantu iya nanti saya bayar perhatiin pengenjutnya saya nih gini katanya tunggu dulu deh katanya iya cepetan ini gue mau tutup pramukari ngamuk saya bilang gini antum saya jelasin deh intinya beliau tuh merasa selama ini hidup 5 tahun 4 tahun lebih gitu kan hidup kok gak gerak-gerak katanya dari tahun 2012 sampai tahun 2016 2017 gak gerak-gerak gak move on move on masalah aja mulu ngeliat antum itu ya katanya dia nulis antum nulis buku aktif di facebook buat bisnis ada aja gitu rezekinya tuh kayaknya ada mulu gitu setelah kok kayaknya susah mulu akhirnya dia sadar di sesi aneh training seharian kata dia ada sesi namanya ganjalan tisu anda pasti tau yang pernah ikut training itu ya ganjalan tisu intinya adalah dia harus melepas sesuatu itu jadi ganjalan entah kenapa dia inget nama antum muka antum itu inget katanya dan maksud aneh nelfon antum sekarang sama beliau lagi nangis disamping aneh ya pengen bilang aneh pengen nyampein mewakili beliau utang antum yang 168 juta lagi gak usah dibayar diikhlasin perhatiin perhatikan ini skenario Allah saya pengen nolong orang yang ada di samarinda ikut seminar gak minta bayaran di uji dengan sabaran di jam 2 sampai jam 9 malam bayarannya bukan roti inisial oh pak itu hanya spoiler eh tapi kesabaran saya menuk seandainya mungkin saat itu balik ah bisa jadi itu dibayar ya takut Allah hah sabar walaupun gerutak-gerutuk ya disini ya tapi Allah masih sayang luar biasa kasih maha penyayang dikasih tau 198 juta lunas disitu pas saya udah kayak hah ini seriusan nah udah kayak susah ngomong lah speechless gitu kan dilunasin dan utang saya 7,7 M itu gak semuanya dibayar sama saya pak momen kayak gitu banyak cuma gak saya ceritain ada yang ketemuan oh iya kan betul udah gak usah ilasin 28 juta kan harus gak usah ya Allah udah catat sama saya lunas gitu kan cara cepat gitu kan saya dari situ mikir pak seandainya itu kan momen-momen akhir momen-momen nasi utang kan satu koma sekian lagi lah ini atak busuk saya ada aja gitu kan gini mikirnya ya Allah tau kayak gini mah coba seluruh mediator saya investor saya ikut training dia enak sehari lunas semua kan gitu kan saya ada aja atak busuk kita keluar gitu ayo ya Allah intinya apa temen-temen ini buktinya nyata hajazal isa nolongnya ke dia datang nanti belah di itu itu apa kisah ketiga yang mungkin akan sangat menyisif rahasia anda saya kisahnya bangkrut terlalu biasa karena pengusaha banyak bangkrut kisah ketiga adalah seorang wanita yang sudah difonis tidak mungkin hamil karena dulu pernah punya kit kista ya dan dokter udah mifonis gak mungkin hamil tiga dokter wanita gak mungkin hamil sementara kan dokter wanita mifonis gak akan mungkin katanya dia kesel pak makanya dia pake dokter cowok ini loh ini dia cerita saya pake dokter cowok kan dan dia kayaknya berharga kayak bersyukur banget gitu loh dan dia ngasih harapan selalu ada kajaiban selalu ada kajaiban ngomong gitu dong dia usaha itu pentingnya ihtiyar dia ngelakuin apa apa insem wah aneh aneh semua kayak sakit disuntik kayak apa yang peris coba itu masuk ke itunya wanita kebayang gak sih gue dengernya gimana itu dilakuin semua gak dikasih juga sama Allah suatu ketika dia umroh umroh sama keluarganya itu keliling keliling ke abah tawaf setiap kali keliling dipegang rute sama si tetes jelis mbahnya itu didoain ya Allah bayi gitu ya didoain doain doain Masya Allah ini kekuatan umroh ya pulang dari umroh gak nyampe 2 bulan hamil pak tapi nah dia gak nyadar dia hamil dia jalan-jalan ke Singapura wah namanya jalan-jalan kan udah gak dijaga kan pas pulang kondisi kondisi janinnya gak bagus gak nyampe lama kemudian berguguran keguguran innalillahi pastinya ya udah ada nyawa disitu sorry udah dikasih nama kalau gak salah ya sudah putus harapan lagi ya ketemu dokter yang cewek bilang lagi sama gak mungkin hamil apalagi udah keguguran makin lagi kan wah gitu kan untuk ketemu sama si dokter yang cowok selalu ada pertolongan Allah selalu ada kejahiban dilanjutin usaha kemarin 4 tahun kemarin itu kalau kemarin tahun lalu itu umrohnya sama saya jadi saya saksi kalau yang sebelumnya gak sama saya ini sama saya umrohnya saya tuh kalau tiap kali umroh selalu ada momen hari terakhir entah di Mekah, di Madinah harus ada sesuatu yang bisa buat saya cerita ke teman-teman ya bukan untuk dia bukan untuk menjadi pelajaran ya apa ya follower gua lumayan ini 100 ribu kalau gua ngomong baik aja diikutin kan lumayan itu pahalanya kan pahala ngalir gitu kan nah mikir ya Allah ini selama di Mekah gak ada yang aneh masih standar gitu kan imam sholat ngaji ya standar lah gitu kan paling orang-orang dateng ngaku-ngaku orang Palestina minta duit gitu doang gitu kan nah itu standar biasa gitu kan saya doa ya Allah apa gitu ini hari terakhir di Mekah besok saya kejedah gitu kan itu pak langsung tunai itu dibalas sama Allah doa kayak gitu pada sholat subuh saya gak nunggu sholat suruh ngaji-ngaji ngaji capek melalalah aduh kadang kan malem-malem saya jarang buka handphone pak di Mekah buka handphone saya buka gitu kan ada WA masuk ke saya pak ada WA masuk ke saya Assalamualaikum Waalaikumsalam ya antum lagi dimana ahi katanya dia ngomongnya ke saya ahi gitu anak lagi depan Ka'bah saya bilang ini hari terakhir gitu kan wah kebetulan mau doain ya katanya doain apa saya bilang istri Ana baru lahiran katanya wah selamat ya saya bilang Alhamdulillah katanya anak doain semoga jadi anak sholat sholat segala macam doain tuh afwan ahi katanya anak mau bikin bantuan gak katanya kira-kira mau ngapain kira-kira mau ngapain uang betul maksudnya saya bilang ini kan istri Ana baru lahiran katanya dokter bilang anaknya kalau gak di segera operasi bisa bahaya buat buat kehidupannya katanya intinya dia mengalami apa tuh yang dokter-dokter itu harus segera di operasi Allah Ya Rabu saya bilang jadi sejujurnya kalau boleh anak pengen minjem uang ke antum katanya oh gitu ya yang membuat saya rada diem pak bukan karena itunya apalagi dia bilang gini totalnya berapa saya bilang kalau boleh tau 40 juta berapa 40 juta duit gede kecil gede pak 40 juta iya Allah 40 juta nginjem 40 juta Dewa Eka Perugam punya prinsip malas minjemin mending gak sih dan yang membuat saya kesel bukan karena 40 juta bukan membuat saya diem bukan karena 40 juta pak karena apa yang ada itu kenapa karena yang ngechat pak yang ngechat saya pas waktu saya di Makkah itu adalah orang yang dulu pada tahun 2012-2012 adalah orang termasuk kategori ekstrim dalam menagih hutang ke saya anak kebayang gak tuh ya berikan uang saya wuuu kebayang mukanya gimana dateng-dateng lu butuh minta duit buat anak gitu kan anak baru lahiran kalau gue iya untungnya tadi saya ingat saya doa sama Allah ya Allah ini jangan-jangan jawabanmu gitu kalau pengen ego pak males makan tuh pengen banget tuh kan eh karma buat lu gitu ya asya Allah hadir saya bilang langsung kepikiran kontak suami dari istri yang tadi di mandul tadi kan bro peluang amal dia bilang butuh duit 40 juta buat operasi Anto mau nambahin gak kirim untuk WA nomor rekeningnya simpel diri dong nomor rekeningnya dikasih nomor rekening saya nyoh dia bilang gak nyampe 10 menit kalau gak nyampe 10 menit gak nyampe setengah jam lah sejam gak nyampe tuh set bukti transfer wes yoh katanya dilihat woi saya bilang Anto ini mana sih bercanda emang kenapa aneh nanya nambahin gak bukan nutupin saya bilang aneh nanyanya mau nambahin gak bukan mau nutupin gak dia transfer 40 juta pak artinya apa ditutupin semua aneh protes protesnya kenapa peluang buat gue mana elah itu kalau pahala bagi-bagi gitu loh ditutupin semua iya Allah semoga dengan sedekahnya beliau yang brutal ini yang gila-gilaan ini secepat ini keputusannya itu bisa membuat engkau menurunkan keajiban lewat perut istrinya doa tuh amin protes lagi ya Allah apa lagi gitu panas nih saya gitu kan panas nih buka facebook saya pak facebook ada tagging tag postingan yang gak bisa dilihat buka tagnya sama persis demi Allah itu persis bayi pak bedanya ini dibutuhkan biaya untuk operasi si Ano biaya sekitar karena sekarang udah pake ventilator dia nge-tag saya karena dia dulu tau cerita saya waktu pake ventilator wuh saya langsung japri orang yang nge-posting butuh berapa biayanya mas ini butuh biaya operasi lumayan banyak karena harus berapa kali operasi cuman sekelah operasi itu minimal 25 juta nomor kening minta saya transfer saya transfer jezet doa lagi ya Allah semoga dengan bantunya saya dengan kebayi ini itu bisa makin membuat engkau merenungkan pertolongan kehajaman kemustahiran lewat perut yang tadi mas Agus tadi istrinya Erliani owner biar kosmetik sekarang udah 6 bulan perhatikan sekarang sudah 6 bulan kehamilan dia yang dulu di phone-nya sama dokter gak mungkin kemustahiran ada dengan cara apa nolong orang lewat sedekah ya tanpa mikir panjang gitu loh ada gitu loh ini dalilnya tenang aja gitu yakin ini gimana saya yakin memang keyakinan itu butuh dibuktikan dan biasanya itu terjadi di lapangan bukan teori saja gitu ya ini buktinya udah banyak saya cerita tadi udah banyak cerita masukin ke iman bukan ke akal ke iman bukan ke akal gak masuk akal gak emang gak masuk jani masukin gitu loh jani paksa masukin ke akal masukin ke iman ya nah apa datorator kebaikan hikmahnya teman-teman apa hikmahnya apa hikmahnya banyak-banyak nolong orang banyak bantu orang lain dahulu dibantu Allah kemudian itu udah jadi jangan sia-siakan hari kalian hari kita hari kamu tanpa melakukan kebaikan kepada orang lain minimal kita bantu orang lain dengan sedekah gak bisa duit senengin orang lain doain orang lain share postingan orang lain nah sepele itu jadikan catatan buat kita semua next nomor berikutnya waktu saya sangat terbatas ini saya yakin gak ada yang ingetin ingetnya dimana di atas di belakang ya tolong ingetin gak ya karena saya bakal mau percepat bicara kalau diingetin di nyinyir dibully nah inget utang saya lunas belum belum boroboro pak masih banyak nih utang kan saya komitmen pengen dolong oh dan niat tidak sejalan dengan kenyataan ya karena ada batu-batu yang menghambat saya apa itu nyinyiran dan bulian posting di twitter wah cool tweet tiap hari dulu zaman masih twitter uh pak yang nge-DM mention itu investor saya rata-rata udah gak usah banyak bicara buktiin nato no action talk only kamu buktiin mana cicilannya nusuk pak bayangin mama digituin coba ngomong doang bacot doang uh ngomongannya tuh udah kayak bidatang semua di bully di nyinyir wah buat postingan dianggap wah apa-apa ya Allah ini niat kalau hamba bergerak itu karena omongan orang hamba berhenti ngapain gue berbuat baik lagi orang lain ngira saya jelek tapi ya Allah ini kuatkan nih makanya minta doa tuh ya Allah minta kuatkan keyakinan keimanan keistikoman dalam berbuat baik karena akan ada tuh nyinyiran-nyiran orang-orang syaitonir rojim itu ya dan bahkan seringkali dari keluarga terdekat pak bener kan bener kan lho mimpi istri papa kita tahun depan umurmu yuk bertiga mama jangan ngimpi atau mah hutang aja belum selesai tuh kan syaitan gitu kan huh kul au du bi robin nas malikina huh kenapa mah engga kata kang dewa gitu kan ngerti maksud saya kadang itu berwujud dalam rupa manusia itu loh nyinyiran itu nyinyiran cibiran dan gitu-gitu lah ya makanya kita perlu tuh kita minta sama Allah supaya dikuatin dalam berbuat baik jadi cinyiran-nyibiran orang lain gak peduli lah peduli bagong ibaratnya kalau bahasa orang bilang enggak pikirin ya gue bukan berbuat kebaikan bukan karena lo ya gue karena Allah gitu kan nah small test ini namanya ujian kecil saya mengatakan bulian nyinyiran itu ujian kecil karena ujian gedenya udah ada kan kan udah ujian gedenya kan ujian kecil dan inget ujian kecil itu seringkali menjatuhkan kita membuat kita berhenti pak kepalanya Tina Rossi pada saat nyetir motor srrr dia membuat dia tergelincir bukan batu gede pak srrr batu gede belok belok deh kan yang membuat dia srrr ada karena dia gak melihat jalan ada pasir kecil banyak srrr ke susul bar quest kan kayak gitu tuh skenario itu sama kayak kita hidup bukan yang gede yang buat kita jatuh berhenti pak nyinyiran kecil-kecil tapi sering dan banyak dari orang lain ah sinas apalagi cewek baperana udahlah sigana bener lah bener lah ya mulai konsep identiti tadi hati hati ya nah dari sini teman-teman ya ingat dahilnya anak kabutnya 2 bakal diuji ya enang ini quote dari foto anak saya yang pertama ya biarkan orang lain nyinyir kita nikmatin hasil sakarapmu lu ngomong apa kayak gitu kan gua pikirin ya kalau gua sukses lu gak akan ikut ikutan kalau gua gagal lu juga gak akan peduli ya monggo sakarapmu ngomong apa gitu kan jadi kita respon kita terhadap orang nyinyir netizen yang plus 62 itu yang selalu nyinyir kita gitu ya itu dibiarin aja ya sesekali kita lawan menganggai silahkan cuman jangan sampai dibawa ke perasaan tuh kan ya Allah tadi ada netizen ngomong komen begini kayaknya begitu ya Allah mulai baper loh hanya gara-gara satu orang komentar bayangkin nah ini curhat rada curhat gitu kan youtube viewernya 600 ribu misalkan yang komennya 2 ribu positif semua satu orang negatif dan itu kepikiran buat anda coba kebayang gak sih hanya gara-gara satu orang asam tenang gitu ya udahlah biarkan aja itu pasti ada gitu kan zaman dulu begitu rasul aja yang udah jaminan masuk surga selalu dapet ya kita jaminan surga enggak gitu kan apalagi gitu kan sudah ya hikmah small test apa kira-kira harus istiqomah teman-teman istiqomah harus konsisten ajak ibarat dengan balik di hihmah betul yang gue pikirin gue mau ini bertindak karena gue pengen nabung buat akhirat karena gue pengen ngejar rida Allah bukan karena omongan lo gitu-gitulah ya hutang selunas belum? belum belum coy belum mentok iya Allah ini kok hutang omset kayaknya gak naik-naik mentok gitu kan udah segala macam cara dilakuin pakai teknik-teknik dari guru-guru nasional, internasional lokal dan swasta dan semuanya lah diperhatikan ilmu-ilmu teknik closing semua naik-naik omset palingan baraha gitu kan cicilan cuma puluhan juta itu waktu itu tuh geser cuma 2-sekian miliar lah gak nyampe gede gitu itu juga gede sih cuman gak signifikan gitu saya mikir apa yang salah gitu kan nah lagi-lagi apa yang salah apa yang salah kalau udah merasa kenapa salah ya saya sering bilang merasa soleh itu salah merasa salah itu soleh ya itu 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 catatan penting buat kita apa yang salah kan berarti kan keesokan akan mempertanyakan kenapa salah kenapa begini mempertanyakan tapi saya mencari tahu untuk meng-evaluasi diri ya Allah apalagi nih yang salah dari gue harus diperbaiki namanya evaluasi diri masyarakat diri apa ya gitu kan mikir nah ketepuan kajian subuh kan skenario Allah luar biasa ya ketunuh-tunuhnya kajian subuh cici ngeke makmung ngeke saudara-saudara semua kita itu sekarang berjuang ikhtiar pagi siang malam bekerja mengejar rezeki kenapa rezeki selalu mampet buat kita karena kita itu banyak dosa wadalunya keluar seorang manusia terhampat di sini karena dosa diperbuatnya kenapa ini iya 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 jawaban urang kebaikan mas ya langsung saya petain di sini oke artinya kalau sekarang saya pengen duit besar kalau diibaratkan pipa gitu ya pipa gitu ya pipa ini adalah pipa rezeki ini bahasan di jackpot rezeki bab satunya itu adalah hijrah total temen-temen ini pipa nih aliran rezeki banyak nih tapi di sini ada penghambat temen-temen ngalir kira-kira mampet paling seketik guna gak gimana cara supaya ngelepasinnya supaya ngalirnya cepat ininya harus dibuang dilepasin inilah dosa maka minta ampunlah sama Au karena ini berasal dari Au Allah tiap hari dosa tiap hari tobat temen-temen karena setelah berada dosa tobat 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 nah mulai lagi protes Kang udah sama tiap hari gede istighfar 1000 oh sombong eh nah ini udah kelihatan sombong ya setiap malam sholat tau banget rezeki masih serta aja nah ini salah kamu apa salah kamu kira-kira karena kamu gak salah kamu merasa gak punya salah gak tau kesalahannya apa nah karena ada yang kedua analogi yang kedua ini bab satu jackpot rezeki tentang ember kita pengen omset disini miliaran miliaran ya tapi ember yang kita sediakan itu bolong-bolong setrrrrt wah tekan rasa weh gitu duitnya inilah dosa juga berupa kesalah kesalahan kalau ini mah sama sama Allah ini mah sama insan manusia makanya minta maaf kau bebas ya dan minta maaf tersulit adalah minta maaf ke orang yang pernah buat salah sama kita bener gak? nipu saya ya nipu saya kan saya yang aku udah minta maaf coba teori ini aku maaf kan kan nipu dia nah jadi seolah-olah membenarkan tipuan dia kan tapi sudah kata ustad begitu sudah walaupun gak ketemuan ya lewat WA doang Assalamualaikum gini-gini aneh minta maaf gini-gini kalau selama ini gini-gini minta maaf sejak kejadian ini teman-teman tentu dengan berbagai aktivitas amalan ya amalan di Stigfar dan segala macem ya bagaimana banyak kok suratnya dalam Al-Qur'an tentang Faidah Estigfar ya bahkan jadi buku sendiri dari Adroy Raditya sekirafal 9 Fakutus takfiru robakum inna hukana ghafaro yurusili assalamualaikum miraro yum didikum iamali wabadina wajilallakum wajilil anhum anharo dan seterusnya jadi apapun masalah lu si Estigfar banyak-banyak dari sini pak kebuka pak wuh ya tiba-tiba dapet proyek ratusan juta miliaran income 100 juta 850 juta income ya Allah nah nah ditambah lagi dengan episode ditelan paus cerita ditelan paus siapa yang ditelan paus? Nabi siapa? Yunus apa yang terjadi ketika itu? Nabi Yunus diperintahkan berdakwah baper pak ya Allah hesefisani ubah nak hmm balik kan akhirnya masuk kapal kurang lebih gitu lah kalau jadi jilam ayuna gitu kan ya itu ya sudah akhirnya kapalnya goyang harus ada yang dilempar diundi keluar Nabi Yunus tiga kali kata-kata ya itu Nabi itu Nabi aku mau kesepakatan dilempar Nabi Yunus ke tengah laut masuk tiga lapis kegelapan gelapnya malam gelapnya ikan perut eh ikan perut 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 ikan ya dan laut tiga lapis kegelapan dan itu bukan tentang Nabi Yunus itu tentang kehidupan kita teman-teman anak gering-geringan opat pak gelap-elapis kegelapan bener tak? itu kita pak dan kita doanya ya Allah kenapa saya giliran doa memenghardik mempertanyakan dan parahnya adalah ya Allah temg arti temg ngomong naon sok coba artinya tau gak? sok doanya ini doanya ini apa? nih doanya nih udah lulus kan tadi seharap undul la ilaha ila anta subhanaka ini kuntu zolim tidak Tuhan selain engkau maha suci engkau sesungguhnya aku orang yang zolim mengesakan mensucikan ngaku salah imante tidak mengesakan menganggap bawa diri sempurna gitu kan tidak mensucikan seakan-akan tidak salah nah kan Nabi ngaku salah kita nah itu kita pak ya jadi ini diberesin disitu nanti rizki-rizki jackpot-jackpot sering banyak nyambung ke jackpot rizki tuh apa hikmahnya teman-teman? hikmahnya adalah sering-sering istighfar banyak-banyak tobat clear disitu? disini pak utang saya udah geraknya gede pak udah lunas banyak disini sisa 1,4 lah 1,3 gitu pas mau beres pak ternyata belum beres lumpuh total saya pak belum beres utang teh ya lumpuh sakit ngisi seminar kayak begini ketawa-ketawa gitu kan besok tiba-tiba masuk ke rumah sakit lusa difonis segala macam besoknya lagi langsung kena GBS penyakit langka lumpuh total pak saya gak bisa gerak ngapa-ngapain yang sekarang mincrak dulu uh diem gitu lumpuh total gak bisa ngapa-ngapain yang saya bisa adalah mendengarkan doang dan melihat tangan digerakin gini gak bisa kan eh eh terlupa gerak tuh bisa dia tergerak gitu padahal perintah kamu udah gerak sensorik tuh memang bisa tuh makanya kekuatan kita tuh kenapa kita harus bersyukur ketika dikasih kesehatan gitu ya itu tadi pada saat sakit kita gak kerasa satu pak saking saking ya Allah bersyukur banget sekarang bisa mincrak bisa nyetir ngebut bisa ngisi lincah kotakan segala macem dulu kang teh ya inget saya kadang mikir gini hmm kesalahan terbesar istri saya adalah memindahkan saya dari ruangan HCU ke ICU saya bilang ya saya bilang ke istri gitu bun tau gak kesalahan bunda pas kemarin sakit apa emang memindahkan ayah dari HCU ke ICU lo emang kenapa eh gak emang kenapa ayah tuh lagi tiduran bun dan ayah kan gak bisa ngapa-ngapain ayah berusaha gerak gitu berusaha gerak gitu gerakin ranjang gitu gak ada yang nyamperin yang nyamperin cuman gini doang petugas tuh sabar ya pak dewa ya sabar ngerti ada dokter lewat ya pak sabar ya pak ada yang sudah lagi teteh-teteh lewat sabar ya pak lewat sabar-sabar iya eh lewat gue sama salah sabar nah ya haridak AC lah hurung kan ruangan SOAC jadi hurung kan gue mahasih cuman gak bisa ngomong pak ya Allah gitu kan baru ada yang sadar pengasuh eh pak dewa ini kasih AC gak dinyalain asyum gitu kan itu saking saya gak bisa gerak apa-apa diem doang gak bisa ngapa-ngapain gak bisa ngomong ya dan dikiranya mungkin istri saya saya gak bisa dengar bedanya sama stroke temen-temen kalau ada tau penyakit stroke itu biasanya dia tuh yang diserang adalah sarap pusat kalau ada GBS sarap tepinya kabel listrik itu dia pusat listriknya kalau saya tuh sarap alirannya juga bisa gerak tapi otak lo sehat gitu kan si istri nanya istrinya nanya gitu kan ke dokter di ruangan ICU pak eh salah dok saya penasaran kata dokter kan GBS penyakit langkai 1 banding 42 riba orang di dunia selama rumah sakit ini berdiri kalau boleh tau ada berapa pasien yang kena penyakit GBS aduh nanya nah salah se dokter bilang oh seinget saya sih bu ada 3 ya kalau gak salah itu gimana dok nasibnya yang pertama bu lewat bu katanya saya langsung inna lilahi pak saya juga inna lilahi cuma gak ngomong inna lilahi pak inna lilahi rojiun gitu kan gitu ya soalnya penanganannya gak cepet katanya ibu tau sendiri GBS cepet tiba-tiba dan dia lewat yang kedua dok ah ya kedua bu alhamdulillah bu selamat bu katanya wah saya alhamdulillah ya istri saya juga apalagi alhamdulillah tapi bu katanya ada tapi belum bayar ngomongnya tapi maksudnya itu gimana iya bu ibu tau sendiri ya GBS tingali coba bu lihat padewa padewa gitu kan duduk tidur disini kecing disini ya pup disini maaf gitu ya makan pakai ventilator pakai hidung segala macem gak bisa ngapa-ngapain tak berdaya berhari-hari berbulan-bulan dan puncaknya adalah ibu udah lihat investasi ibu belum ya tau nah kan tau kan kerasa kan biayanya mahal kan 780 juta intinya adalah istrinya gak kuat pada saat penyembuhan pemulihan istrinya ninggalin suaminya begitu saja dan dia dirawat sama orang tuanya seketika saya dari alhamdulillah seperti inna lillahi saya denger inna lillahi gitu kan aduh ini kisah nyata terjadi terus yang ketiga dok nah yang ketiga bu ya ini bu katanya maksudnya suami ibu katanya inna lillahi da'i bu ya Allah 50-50 gitu kan nuh hiji maut nuh hiji selamat tapi ditinggal nuh katilu urang alah ya Allah kebayang kalo saya gak punya konsep iman dan parahannya ini kisah nyata pak yang jenguk saya itu dari temen-temen GBS yang lain dan GBS tuh penyakitnya karena langka di grup WA saya tuh ya alumnusnya gitu ya punya pengidap GBS tuh gak nyampe 300 karena memang grup WA gak nyampe 300 sih gak nyampe 200 kalo stroke kan nyampe ribuan kan orang kena stroke ini gak nyampe itu ada yang ngunjungin ke saya di Bandung dateng pak dengan kondisi tangannya mohon maaf ya tangannya kayak gini ngomongnya kebayang gak kalian dokter mempunyai semua mati satu di tinggal ngeliat ya Allah berarti orang lumun sehat lagi segala gitu bener tak coba bayangin kalo kita gak punya konsep iman pas pulang dokter bilang pak dewa harus bisa olahraga semuanya dua tahun setengah kalian ya Allah ini gimana Reni sebetulnya ngomong pokoknya dewa tanggal 4 April 4 Maret harus ngisi di Jakarta begini kalo gak bisa ngomong aneh yang ngomong ini gimana cerita gitu kan dokter aja fonis 2-3 tahun bisa pemulihan kok darullah cari di youtube dati videonya melawan kemestayalan saya ngomong pak bukan karena hewas gila ya ini petolongan Allah luar biasa salah satunya di episode ini santan kehidupan poinnya adalah jangan kepedian ujian yang selesai ya hati hati bisa jadi ada yang dapat utang belum beres cedar pisang sama pasangan cedar sayang sama anak cet anaknya meninggal wah macem macem ya nih foto saya waktu sakit 60 kg turun 21 kg ini waktu saya fisioterapi ya ini tulisan orang lain mendoakan saya ini ibu saya ini istri saya ini kawan saya ini fisioterapisnya ini mas waktu hari habis pak saya 60 kg dari 81 sekarang saya di 80 20 lagi nih 80 lagi 79 habis pak gak bisa ngapa-ngapain ini mending foto-fotonya lagi mingkem saya kadang liat di laptop saya ada foto-foto dulu ya wah itu kayak saya sendiri liat pengen nangis gitu pulang itu saya bisa cuman dalam kondisi gini doang pak bu teh gini doang gak bisa gini gak bisa nih gini doang di rumah ngapain di rumahnya fisioterapi tangan megang muter-muter ini pindah-pindahin kancing bola digerak-gerakin itu yang tangan kaki gerak squat push up gitu gitu-gitu lah terus apalagi kalo ngomong er er sampe Nabila tuh er ya er katanya er gak bisa jadi dulu saya pengen umur di kayak 0 lagi dari 0 lagi sekarang ngomong lancar dulu gak gini wah abis pak dari situ temen-temen saya meyakini ini meyakininya yang namanya juga cobaan pasti banyak ya kalo dikit namanya cobain cobian gitu jadi kenapa saya Allah ini belum beres dateng ini dateng itu iya namanya juga ujian suka-suka dong bener kan ya ibaratnya kita iman sampe dosen saya pernah ngomong protes tuh mahasiswa kawan saya kimia fisika wah kimia fisika tuh paling horror kalo di kimia Allah kimia fisika gitu kan gua dengan percaya diri orang lain bawa ke kimia fisika gua motivasi duduk dengan ngomporin udah kerjain aja wih kak antem udah siap kak kerjain aja udah lah gitu kan Allah riut isi isi asal tutup ke luar wah si dewa gue keluar deh padahal itu gue tak bisa justru keluar menjatuhkan mental luar cek langsung keluar kan si temen saya protes pak iya nah ha soal na uh na pembelajaran sebelum-belum nama tak kuliah si dosen apa jawabannya itu namanya ujian maksudnya lamun sarwan namanya ulangan etelin budak SMA etelin kulihan mahasiswa lain siswa ujian tuh begitu senerakan A keluar na B getih setara iya makanya dipikir-pikir gak juga sih bener sih ya sudah terima aja bener gak pak iya kan nah itu sama kayak kita gak pernah kita mendebak kayak begitu kok bisa gitu kan itulah ujian kan terima aja udah nah apa hikmahnya temen-temen pasrah terima nikmatin jangan protes nikmatin makanya kalau ditanya ada temen yang nanya kan antara episode sakit sama bangkrut lebih menyakitkan mana secara fisik psikologis bangkrut lebih lebih ini pak karena baru pertama kali ujian gede ujian lainnya banyak cuman gede cedar pas bangkrut wah di rumah mau dibakar abu orang tua dicaki maki ah kalau sakit itu lebih adem karena pernah ngalamin ini sebelumnya pas tidurannya ya istighfar ya Allah ya Allah bisa berdoa sama engkau kayak gitu lah nah terakhir temen-temen nah dari sini hutang saya kan tadi 1,4 miliar ya lagi-lagi ya izin Allah ya luar biasanya itu ya gak nyampe 2 bulan pak duit saya 780 juta balik pak zut not income langsung dibalikin lagi tunggu 3 bulan lagi dan lunas pak saya langsung dalam 5 tahun persis bulan April doa saya umroh terakhir kali sebelum saya sakit sebelum saya lunasin tuh ya Allah umroh doanya 3 salah satunya adalah pengen lunas hutang kedua pengen istri hamil lagi sekarang udah ada jasmine gitu kan yang ketiga pengen apa gitu semua dikabulin pak pas umroh tuh nah kalau anda ada uang ya sebisa mungkin bukan hanya uang ya anda ada niat pengen umroh niatin pergi umroh dulu deh ya dan umroh itu bukan karena uang ya tapi karena niat dan kunya Allah ya banyak orang yang pergi umroh tak harus pake duit ya nah terakhir temen-temen karena ini waktu saya terbatas terakhir utang saya udah lunas nih ceritanya di episode barusan utang saya udah lunas tapi ada satu momen yang berubah total dari diri saya dimana ketika saya waktu sakit koba temen-temen tidurannya itu udah pake film telektor udah kayak episode sinetron udah baca yasin semua gak bisa gitu ya istri saya sampe ngedoa saya akan menghardik Allah mengancam ya Allah katanya engkau maha pengasih mana kok gak bisa ngasihani suami saya katanya engkau ini maha penyembuh mana gak bisa nyembuhin nah mulai nantang ya sampe akhirnya istri saya tobat gitu ya mengaku salah tobat gerak doanya dibalik pak ya Allah kalau memang ini adalah hari terakhir suami hamba ambil hamba pasrah hamba hari doa hamba ikhlas kebayang sama kalian sebagai istri doa begitu 30 menit setelahnya dokter manggil ibu ibu ibin ibu harus lihat kira-kira sok kebayangnya kumaha ya Allah jangan dikabulin revisi ya Allah ya enggak dipanggil ternyata masuk ke ruang ASU alhamdulillah pak dewa ventilatornya sudah mulai gerak artinya bisa dilepas izin melepas bu katanya tapi pada saat saya koma itu teman-teman kayak ada kejadian gitu intinya gini saya nanya mempertanyakan mempertanya kepada diri sendiri ya Allah kalau misalkan hamba sekarang meninggal amalan hamba sudah cukup belum untuk bisa bertemu denganmu kalau misalkan hamba sekarang wafat kira-kira kebaikan sudah cukup belum untuk bisa memasukanku ke surgamu kalau misalkan sekarang meninggal diambil dipanggil kira-kira semua amal sholah ini sudah cukup belum bisa mendatangkan rahmatmu kepada aku ya cukup belum jangan-jangan ya Allah dosaku kebanyakan jangan-jangan maksiannya kebanyakan jangan-jangan keburukannya kebanyakan sehingga membuat aku masuk ke neraka mu dan kau murka kepada aku disitu langsung ngomong lanjutan kalau misalkan saya diberikan kesempatan untuk hidup kembali disembuhkan kembali gitu kan maka saya akan mewakafkan diri saya semaksimal mungkin sebisa untuk kemajuan Islam untuk umat teman-teman itulah yang membuat saya akhirnya di buku berikut-berikutnya semuanya saya sedekahkan ya kenapa saya masuk terjun dalam dunia dakwah kenapa di step workshop saya pak extreme funneling anda gak akan nyangka di dalamnya banyak ayat walaupun tulisnya extreme funneling gak akan nyangka kenapa? misi saya berubah niat saya yang dulunya begini pak niat saya yang dulunya itu bumi pengen kaya pengen lunas hutang berbalik sekarang dan kebayang ini kejadian yang sangat luar biasa Allah peringatkan buat saya hutang saya lunas kan di episode buku kesekian ya azam jenis sudah selesai kira-kira saya nulis buku lagi gak? kira saya nulis buku lagi gak? enggak cek kalau anda fan saya pembaca buku saya dari gara-gara facebook ke main facebook berapa lama bulannya? setahun lebih ada episode tuh dimana saya diam pak merasa hutang saya sudah lunas ngapain lagi? di situ di iya Allah semangat langit inget lagi episode dokoma oke diubah semuanya dan ketemulah hadits ini yang mungkin anda akan tertampar juga barang siapa yang dibangun di pagi hari hanya dunia dalam pikirnya seolah-olah ia tidak melihatkan Allah maka Allah akan menanamkan empat penyakit satu kebingungan yang tidak putus-putus siapa dia bingung aja gak beres-beres kesibukan yang tidak pernah jelas sibuk tepuguh tapi tengah hasilkan tengah hasilkan keberkahan kebutuhan tidak pernah tercukupi boro-boro keinginan pengen umruh pengen haji dan pengen lain-lain kebutuhan makanya susahnya minta ampun terakhir kayaan tidak ada wujudnya mimpian gak pernah tercapai ya Allah ini gitu ah oke sip episode sudah cukup orientasi dunia sudah selesai dewa yang baru di usia 27 tahun harus berbeda dengan dewa sebelumnya saya masih muda teman-teman kalau lihat usia saya sekarang banyak mengira usia saya 38, 35, 40 itu gara-gara gaul sama alien sih usia saya itu 28 sekarang tapi usia bukan berarti jaminan dia bakal matinya nanti lama lagi gitu kan ya ingat masa aktif hidup manusia tidak kayak pulsa handphone masa aktif anda bentar lagi habis enggak gak diingetin tiba-tiba bisa mati dan apa yang saya pikirin pada saat mati teman-teman pada saat saya tadi koma bukan istri saya bukan bukan anak saya bukan bukan lagi omset pak ya Allah itu omsetnya ahal tidak begitu yang saya pikirkan apa teman-teman apa bekal saya buat nanti akhirat betul apa bekalnya dan dengan bekal tersebut Allah turunkan rahmat karena masuk surganya manusia bukan karena amalan tapi karena rahmat Allah tapi kalau kita gak pernah beramal gak mungkin juga rahmat Allah turun maka maksimal mungkin kita taat maksimal sama Allah lakukan semaksimal mungkin maka ada salah satu ayat dalam Al-Quran ayat 10 11 dan seterusnya orang mau mati nih manusia pengen balik lagi ke bumi hanya gara-gara pengen ngelakuin satu hal apa itu kira-kira? sedekah maka bagi anda yang sekarang punya uang kelapangan rezeki apapun itu walaupun bisa jadi uang, harta, rumah, mobil dan lain-lain memang gak sedekahkan gak harus kita silahkan ke yang membutuhkan saya gak akan ada fundraising di depan mangga silahkan lakukan salah satu peserta di antara kalian saya paham wajahnya ini ada seseram melakukan sedekah pada saat kebanyakan giveaway umroh Masya Allah duit 26,5 juta transfer semudah itu niat saya ya Allah pengen banget Ramadan 3 set transfer 3 ngomong buat video Youtube dengan view saya masih kecil banget kekuatan Allah luar biasa dan atur kebaikan dalam 5 hari Pak 650 juta masuk ke rekening saya pergerak orang-orang untuk pengen bisa bersedekah itu luar biasanya kebaikan temen-temen dan saya yakin kalian adalah orang-orang baik hadirnya kalian disini bukan karena kalian buruk Pak karena Allah pengen kalian mendekat ke yang baik-baik itu sang kebaiknya disini juga harus kita ubah temen-temen nih harus punya keyakinan dunia ini cuman sekedar sendegara gitu jangan terlalu serius dah serius tuh siapin akhiratnya gitu ya maka gua sekarang pake jaket kayak begini pake kaos pake pengusaha pintu masuk pengusaha ya tetep yang disampaikan kita sebisa mungkin ngajak ke Allah gitu ya apa itu semangat langit? semangatnya adalah obsesi akhirat saya gak tau profesi anda apa entah dosen apakah guru atau pengusaha obsesinya pasti akan akhirat ya Allah pengen kaya-kaya bukan karena pengen uangnya banyak bukan karena pengen beli mobil A apa segala lain bukan tapi karena sesuatu yang diatasnya pengen sedekah banyak karena kalo sedekah banyak bisa begini-begini kan bolehkah kalo gitu gak boleh dong kalo punya mobil besar emang gak silahkan pengen mobil apat ya silahkan minta tapi niatnya ada sesuatu dibaliknya ya Allah hamba itu seringkali dikunjungi sama temen-temen pengen bahkan jamu guru-guru memuliakan tamu dengan mobil yang bisa layak lah buat dia apat minta silahkan tapi niatnya adalah pengen memuliakan tamu memuliakan guru bukan karena pengen kerennya lo tetangga masalah tetangga tetangga mini cooper sanak panjaro orang apat lah gitu ya kan beda motivasinya saya fitness orang lain bilang ah aku percaya orang dewa fitness kita butuh 6 bulan 6 month bukan 6 pack gitu kan aku gak ngejar 6 pack yang aku kejar pada saat latihan fitness itu bukan itu yang saya kejar yang saya pikirkan adalah ya Allah ketika saya fitness sore hari itu udah azar itu ah saya bisa diberi dari atas panggung gini 2 jam ntar pak capek karena jangan salah ada yang belum terbiasa ngomong 2 jam capek apalagi 11 jam saya esri fungsi jam 8 pagi sampai 11 malam tidak diganti ayo saya pengen berdiri gini tanpa ada diganti dan saya pengen kuat maka saya olahraga saya pengen bisa berdiri di malam hari sholat tahajud kuat tanpa saya rasa ngantuk malam siang yang harus olahraga bukan karena motivasi perut si spek itu bonus saya bilang nah jadi arah standardnya ke atas langsung kenapa anda melakukan berikan rahasia begini begini nah maka mulai sekarang pulang dari sini anda merevisi semua niatnya wah ini impian banyak nih kalau kemari cuma materialis semua ya orang-orang kapitalis materialis mulai ya Allah ini oke ini 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 karena semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat teman teman ya nah barang siapa yang osinya akhirat tujuan akhirat yang akhirat cita-cita akhirat dia dapat tiga perkara kecukupan ya dikumpulkan urusannya artinya diberesin sama Allah datang dunia datang kepada dia dan keadaan hina tidak akan terjebak dengan dunia kalau tujuannya akhirat niatnya akhirat apa-apanya akhirat sebaliknya dunia tujuannya niatnya dunia semuanya dunia melarat melarat ya miskuin kuadrat ya mencerai beresin urusan gak kelal-kelal ini masalah gak beresin urusan baru kemana udah ada lagi ada lagi ada lagi ketiga dunia gak akan datang kecuali yang diminta saja itu pun kalau dapet ya tadi sudah dijelaskan di awal jackpot rizki rizki tidak disangka-sangka ya bagaimana kita mintanya A sama Allah dikasih B, C, D, E karena dikasihnya gak cuma yang diminta saja yang kamu butuhkan dan Allah tahu apa yang kita butuhkan ya yang kita butuhkan dan pastikan yang kita butuhkan itu sesuai dengan visi kita di akhirat nanti ya maka pesan saya terakhir sebelum saya tutup jangan sampai salah fokus ya siapkan bakal akhirat dengan serius back to mission misi kita hidup di dunia apa untuk apa kita hidup dari mana kita berasa akan kemana itu simpul kehidupan untuk apa untuk beribadah nomor satu untuk ibadah dakwah ibadah totalitas kedua jadi holifah jaga muka bumi kita ketiga untuk dakwah sebarkan kebaikan pulang dari sini anda punya facebook punya instagram buat status apapun itu nge-share ya Allah makasih banget hari ini bisa hadir di teman-teman IO ini yang cara melawan kemusah hilang semoga gini ini sebarin ke teman-teman free niatkan itu untuk kebaikan niatkan untuk detonator kebaikan sesederhana itu ya itu aja mungkin dari saya teman-teman mohon maaf jika banyak salah dan waktunya gak telat ada tanya jawab gak? sorry ada ya? oke kalau gitu karena ada tanya jawab udah ini kita tanya dulu silahkan saya serahkan dulu kepada MC terima kasih terima kasih terima kasih kepada KMK sepertinya mesti ngantuk ya? ngantuk gak? apa kabar hari ini? terima kasih